Segel tanpa jahitan, ini adalah teknik penyegelan Kaisar Bai. Kaisar Bai. Saat dua kata ini diucapkan dari mulut Kaisar Desolate, hati Chu Hen menegang. Tidak jauh dari situ, Yan Fusu dan yang lainnya dari Cautik Race memperlihatkan ekspresi keheranan. Para anggota klan Primal Chaos saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Kaisar Bai, bagaimana? Seharusnya tidak begitu. Kaisar Bintang, Kaisar Kehancuran, dan Kaisar Pemakan menoleh untuk melihat Yan Fusu. Yang terakhir mengerutkan alisnya dan tampak bingung. Bahkan Yan Fusu, yang memiliki informasi orang dalam, tidak dapat memahaminya. Sepertinya kamu juga tidak bisa menjelaskannya, kata Kaisar Bintang dengan suara rendah. Yan Fusu tidak berbicara. Para anggota klan Chaos juga memasang ekspresi serius. Setelah beberapa lama, Yan Fusu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Selain Kaisar Bai, siapa lagi yang tahu tentang, segel mulus. Chu Hen tidak bisa tidak bertanya. Tidak ada siapa-siapa. Jawab Kaisar Desolation. Belum tentu, Kaisar yang melahap memberikan jawaban yang berbeda. Selain Kaisar Bai, ada, Mata Dewa Bintang Sembilan, lainnya. Ada lagi, Mata Ilahi Bintang Sembilan. Dalam sekejap, pikiran semua orang secara bersamaan memikirkan sosok cantik tiada taraf yang bersinar cemerlang selama konvensi Ras Suci. Chu Hen mengepalkan tangannya, kukunya menancap di telapak tangannya. Apakah masalah hari ini ada hubungannya dengan klan Suci Mata Suci? Kemudian, semua orang terdiam. Segel mulus. Jika ada orang lain selain Kaisar Bai yang bisa menggunakan teknik penyegelan ini, orang itu adalah putri Kaisar Bai, Bai Kianyu. Mungkinkah Bai Kianyu juga terlibat dalam operasi ini? Tapi klan Pembakar Langit dan klan Suci Mata Suci selalu berhubungan baik. Aneh. Jika itu adalah klan Suci Mata Suci, aku benar-benar tidak dapat memikirkan alasan mengapa mereka menyerang klan Pembakaran Langit. Kaisar Desolation berkata dengan tidak percaya. Bagaimana dengan klan Kekacauan dan klan Darah Naga? Dapatkah Anda menebak mengapa mereka begitu kejam? Kaisar yang melahap bertanya. Kaisar Desolation tidak bisa berkata-kata. Memang. Jika Ras Suci Bermata Suci tidak punya alasan untuk menyerang Ras Suci Pembakaran Langit, lalu mengapa Ras Suci Hutan Belantara dan Ras Suci Darah Naga melakukan hal yang sama? Kepentingan siapa yang disinggung oleh keberadaan klan Suci Pembakaran Langit? Mungkin. Apakah ini baru permulaan? Pada saat itu, ketiga kaisar besar saling memandang dengan kecurigaan di kedalaman mata mereka. Orang-orang di sekitarnya. Apakah mereka teman atau musuh? Mengapa kamu tidak melepaskan segel Raja Langit terbakar? Begitu dia bangun, dia akan tahu apa yang terjadi, kata Cuhen. Namun, alis semua orang berkerut lebih dalam. Li Wuxiang melangkah maju dan berkata kepada Cuhen, segel mulus kaisar putih adalah segel paling rumit dan cemerlang di dunia. Ini menyegel jiwa suci di dalam istana ungu. Jika Anda dengan paksa membuka segel tanpa mengetahui cara membukanya itu, kekuatan segel di dalam istana ungu akan langsung menyerang jiwa suci. Jika Anda sedikit ceroboh, jiwa suci kaisar langit yang terbakar akan terluka parah atau bahkan hancur. Sangat kuat. Cuhen kaget. Itu benar. Li Wuxiang menganggup dengan pasti. Dikatakan bahwa, segel mulus diciptakan oleh kaisar Bai setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya dalam jangka waktu yang lama. Ini mungkin bukan yang terkuat, tapi pastinya yang paling rumit. Bahkan seorang ahli dengan level yang sama tidak akan berdaya melawannya. Petik 2. Apa yang dikatakan Li Wuxiang bukanlah hal yang mengkhawatirkan. Itu bisa dilihat dari ekspresi serius kaisar bintang, kaisar desolation, dan kaisar devouring. Kalau tidak, mereka pasti sudah melepaskan segel raja langit terbakar sejak lama. Kemudian, pandangan mereka kembali tertuju pada Yan Fusu. Tatapan ketiga kaisar agung menjadi sangat tajam. Yan Fusu mengangguk sedikit saat melihat makna mendalam di mata mereka. Mungkin kamu harus menunggu orang lain. Tunggu orang lain. Siapa? Kaisar bintang bertanya dengan tegas. Saya. Tiba-tiba, pada saat ini, suara wanita yang dingin namun sangat arogan tiba-tiba terdengar dari area di atas semua orang. Siapa suara itu? Kaisar bintang, kaisar desolation, dan kaisar devouring terkejut. Pada saat yang sama, Chuhen mengangkat matanya dan merasakan aura familiar. Mengshang ada di sini. Kemudian, dalam kegelapan di atas Blue Hall Abyss, beberapa sosok anggun muncul. Lou Tingyu, Du Yu, dan Luo Mengshang dari suku Abyss Sein ada di sana. Mengshang, mata Chuhen berbinar. Luo Mengshang juga melihat Chuhen, yang berada di platform batu di bawah, dengan sekali pandang. Segera, sosoknya bergerak, dan dia bergegas turun lebih dulu. Chuhen tidak mengatakan apa-apa dan segera melangkah maju. Keduanya berpegangan tangan dan saling memandang. Tampaknya ada bintang yang berkelap-kelip di mata mereka. Luo Mengshang mengenakan gaun panjang dan jubah putih. Jubah itu melilit tubuhnya. Di balik pakaian longgar, itu tidak bisa menyembunyikan temperamen mulia bawaannya. Mengapa kamu di sini? Chuhen bertanya. Luo Mengshang tersenyum tipis dan memegang tangan Chuhen. Aku akan membawamu menemui seseorang. Hah. Chuhen tercengang. Pada saat yang sama, orang-orang lain dari suku Abis Sein mendarat di platform batu. Pada saat itu, semua orang, termasuk tiga kaisar besar, memusatkan pandangan mereka pada orang yang memimpin. Anggun, anggun, dan cantik. Itu adalah seorang wanita cantik yang tampak berusia tiga puluhan. Meskipun dia seorang wanita. Namun, tubuhnya mengeluarkan aura yang tidak lebih lemah dari ketiga kaisar agung. Kecantikan tiada taraf. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya. Ibu, ini Chuhen. Luo Mengshang membawa Chuhen ke wanita cantik itu. Ibu. Chuhen tercengang. Dia memandang Luo Mengshang dengan heran. Yang terakhir mengangkat alisnya dan tersenyum, ini ibuku. Abis Emperor, Liu Xiang, yang tidak jauh di belakang, bergumam pelan. Kaisar Jurang. Dia adalah satu-satunya, Permaisuri, di antara sepuluh kaisar. Chuhen, yang tertegun, tidak bereaksi. Kaisar abis memandang Chuhen dengan makna yang dalam. Pada jarak sedekat itu, penampilan kaisar jurang neraka tak tertandingi. Waktu sepertinya tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya. Terlebih lagi, kaisar abis memiliki sepasang mata bunga persik yang cerah dan bermartabat. Junior, Junior Chuhen menyapa kaisar neraka. Chuhen, yang sadar kembali, menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan sopan. Kaisar dunia bawah kesembilan hanya memandang Chuhen, dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, kamu lebih seperti ibumu. Chuhen tercengang. Mau tak mau dia menyadari bahwa kaisar jurang neraka dan ibunya, Li Zixia, sangat dekat. Namun, karena dia dan Luo Mengshian telah memutuskan untuk menikah satu sama lain secara pribadi, dan tanpa persetujuan kaisar abismal dan banyak tetua suku abismal Sein, Chuhen sedikit banyak akan merasa sedikit tidak nyaman menghadapi kaisar abismal. Tentu saja, kesempatan kali ini sepertinya kurang cocok untuk membicarakan masalah keluarga. Kaisar abis tidak banyak bicara dan memandang ketiga kaisar agung. Mata ketiganya dipenuhi dengan emosi dan makna mendalam. Kamu akhirnya bangun, Star Emperor adalah orang pertama yang berbicara. Kaisar pemakan dan kaisar desolation mengangguk sedikit, alis mereka berkerut. Pada waktu yang sama hari ini, suku suci primitif dan suku suci darah naga menyerang suku suci pembakaran langit. Suku caotik yang telah menghilang selama bertahun-tahun muncul kembali. Dan kaisar abis, yang tertidur lelap, juga terbangun. Itu seperti sebuah permulaan. Kaisar surgawi abis terus berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, dia berjalan melewati mereka bertiga dan berjalan menuju orang-orang yang tersegel dari suku suci pembakaran langit di tengah platform batu. Semua orang kembali tercengang. Tiga kaisar besar, Yan Fusu, Chuhen dan yang lainnya bingung. Kaisar abis berjalan menuju kaisar suci pembakaran langit dan setengah berlutut di tanah. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan cahaya esensi emas jernih melayang di telapak tangannya. Apa yang kamu, Desolation Emperor bertanya dengan dingin. Meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka, ketiga kaisar besar itu luar biasa tenang dan tenang. Di bawah tatapan semua orang, kaisar jurang raka dengan lembut menekan bola esensi di telapak tangannya ke dahi kaisar langit terbakar. Bagaikan sehelai bulu lembut, ia perlahan-lahan melayang ke dahi kaisar bela diri yang mencengangkan langit. Berdengung. Dalam sekejap, tanda-tanda emas yang rumit menyebar dari tengah alis kaisar langit terik. Dari wajahnya, ke lehernya, lalu ke anggota tubuhnya. Itu seperti jaring serat optik yang misterius. Tanda cahaya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh kaisar suci pembakaran langit. Kemudian, cahaya esensi di antara kedua alisnya mengalir di sepanjang jaring serat optik ke anggota badan dan tulang kaisar suci pembakaran langit. Pada akhirnya, itu menyatu dengan istana valet asal sejatinya. Hua! Ketika cahaya esensi emas mencapai bagian dalam istana valet asal sejati kaisar suci pembakaran langit, pancaran cahaya yang kuat muncul dari tubuhnya. Seiring dengan gelombang udara yang kuat, gelombang kejut yang tak terlihat menyapu, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Di bawah tatapan takjub semua orang, tubuh kaisar langit terbakar yang dingin dan seperti patung tiba-tiba bergetar. Kemudian, mata kaisar suci pembakaran langit membelalak dan menyemburkan api amarah. Bajingan, klan suci pembakaran langit tidak akan pernah tunduk padamu. Hua! Kaisar suci pembakaran langit memuntahkan setegup darah, lalu kepalanya miring ke satu sisi dan dia mengalami koma lagi. Untuk sesaat, semua orang kaget, kaget dan bingung. Meskipun kaisar langit panas telah mengalami koma, semua orang dapat dengan jelas merasakan aura kehidupan yang kuat dan riak energi dari tubuhnya. Itu benar-benar berbeda dari penampilannya yang seperti patung, mati, sebelumnya. Sementara itu, Star Emperor, Desolation Emperor, dan Deforing Great Emperor menatap kaisar abis dengan tidak percaya. Kamu, tahu, segel avici, kaisar bayi. 1692 Skev, siapa sangka di saat-saat terakhir, sisa-sisa ras caotik akan merusak rencana kita. Kegelapan menyebar ke setiap sudut istana, seperti cakar mimpi buruk yang menutupi segalanya. Kabut tebal muncul, membentuk ilusi-ilusi dan terdistorsi. Aula yang memancarkan aura kuno itu seperti wilayah kegelapan terdalam. Dengan cara ini, kami memberi mereka waktu untuk bereaksi. Di aula yang gelap dan sunyi, suara pelan di kiri dan kanan saling bertabrakan, menciptakan gematumpang tindih yang tak terlukiskan. Tidak apa-apa, ini tidak dianggap sebagai variabel, suara acuh tak acuh dan tenang menyebar dari atas aula. Tidak dianggap sebagai variabel. Nadanya sangat tenang. Itu tidak menyebabkan perubahan emosi sama sekali. Mengapa kamu membiarkan kaisar langit terbakar hidup-hidup? Jika kita langsung menyingkirkannya, segalanya akan menjadi lebih sederhana, suara tebal di sebelah kiri bertanya. Ini berguna. Dua kata sederhana, mengendalikan nasib kaisar langit terbakar. Kedua sisi di bagian bawah aula terdiam. Bahkan mereka tidak dapat memahami niat pihak lain. Oh benar, ada hal lain yang perlu kuberitahukan padamu. Kaisar jurang neraka telah terbangun. Kaisar jurang. Kempat kata ini seperti lingkaran riak takasat mata yang menyebar ke setiap sudut aula. Saya sudah tahu. Orang di atas menjawab. He he, aku sama sekali tidak terkejut. Identitas dan rahasiamu akan segera terungkap ke publik, orang di sebelah kiri terkeke dengan sedikit keceriaan. Namun aura dan ritme orang di atas tidak berubah sama sekali. Aku menantikannya, ada rahasia yang akan membuat mereka yang mengetahuinya takut. Ditemani oleh suara yang acu tak acu seperti air, pihak lain perlahan membuka matanya dalam kegelapan, dan cahaya kemasan suci seorang kaisar berkedip pelan. Dunia Awan Kota Baidi Kota kaisar yang megah dan megah dibangun seperti istana surgawi. Meski merupakan rumah seorang kaisar, kemegahannya jauh dari seperseribu kota Baidi. Semua orang tahu. Dari sepuluh ras suci terkuat, arsitektur dan lingkungan kota Baidi adalah yang paling megah. Di antara mereka, ada banyak sekali bangunan dengan berbagai ukuran. Paviliun tepi sungai milik istana dan paviliun pemetikan bintang bagaikan harta karun di dunia. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke kota Kaisar Putih? Di dasar tangga yang megah, para penjaga kota Kaisar Putih yang berjaga dengan waspada menatap para tamu tak diundang. Namun, ketika mereka melihat siapa orang itu, ekspresi mereka berubah dari waspada menjadi terkejut, dan kemudian menjadi tidak percaya. Bintang, Kaisar Bintang, Huang, Kaisar Huang. Sekilas, beberapa kaisar telah tiba di kota Kaisar Putih pada saat yang bersamaan. Para penjaga sangat gugup sehingga mereka bahkan tidak tahu siapa yang harus dihubungi terlebih dahulu. Ketika mereka melihat permaisuri yang anggun dan anggun di depan beberapa orang dari suku Abismal Suci, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Sembilan, Kaisar Langit Jurang. Tuhanku, apa yang telah terjadi? Cepat lapor. Kejadian tak terduga, yang tiba-tiba telah membuat para penjaga kota Kaisar Putih menjadi panik. Saat ini, seorang wanita berpakaian preman berdiri di puncak tangga. Penatua King Yue, kamu, kamu tahu. Ketika para penjaga yang panik melihat wanita berpakaian preman itu, mereka langsung menghela nafas lega, seolah-olah semut yang panik telah menemukan pemimpin mereka. Meski wanita berpakaian preman yang dipanggil King Yue, dikejutkan oleh orang-orang yang datang, dia sepertinya sudah bersiap. Dia tidak memandang Star Emperor, Emperor Huang, Deforing Emperor, dan yang lainnya. Sebaliknya, dia menatap satu-satunya Permaisuri, Kaisar Langit Neraka, dengan ekspresi yang rumit. Di mata Kaisar Surgawi Abis, ada Riak Samar. Salah satunya adalah salah satu Kaisar dari suku Suci terkuat. Yang lainnya adalah seorang tetua dengan status tinggi di kota Kaisar Putih. Meski ada kesenjangan besar antara status mereka, kedua wanita itu sepertinya hanya bertemu satu sama lain pada saat itu. Dan ada makna yang menggugah pikiran. Kata Kaisar Langit Neraka, di mana dia? Dia. Penatua King Yue tertegun dan sedikit kesepian muncul di matanya. Namun tak lama kemudian, dia tersenyum lega. Kamu akhirnya sampai di sini. Kaisar Surgawi Abis mengatupkan kedua tangannya. Di samping, Chu Hen dan Luo Mengxiang bingung. Siapa yang dicari Kaisar Surgawi Abis? Bai Kiyanyu. Sebelumnya di wilayah api, Kaisar Langit Neraka tiba-tiba muncul dan membuka segel-segel mulus pada Kaisar Pembakaran Langit. Namun, dia tidak segera menjelaskan kebingungan semua orang. Sebaliknya, dia langsung membawa semua orang ke kota Kaisar Putih di dunia awan. Yan Fusu dari Ras Primal Chaos juga hadir. Kaisar Pembakaran Surga dan yang lainnya yang tidak sadarkan diri juga dibawa keluar dari wilayah api. Ikan berenang di perairan dangkal paviliun. Sinar matahari yang lembut menyinari paviliun. Bai Kiyanyu duduk di bangku, bersandar pada pilar, satu tangan dipagar. Sepasang mata bunga persiknya yang memikat sungguh indah. Saya merasa seperti saya satu-satunya yang tersisa di dunia. Sambil menghela nafas, Bai Kiyanyu tanpa sadar menutup matanya. Pikiran awalnya yang kesepian sepertinya telah kembali ke tahun ketika dia berusia lima tahun. Ayah, kamu mau pergi ke mana? Tahun itu, Bai Kiyanyu, yang baru berusia lima tahun, berdiri di tangga istana dan memandangi Kaisar Putih yang bersemangat dan heroik. Ayah akan keluar, aku akan segera kembali. Kaisar Putih tersenyum hangat. Di hadapan dunia, dia adalah Kaisar Mata Dewa yang berdiri di puncak. Di hadapan Bai Kiyanyu, dia adalah pria terhangat di dunia. Kapan segera, Bai Kiyanyu tidak melepaskannya dan bertanya. Kaisar Putih dengan ringan menepuk hidung Bai Kiyanyu yang kecil dan indah. Saat matahari terbit, aku akan kembali. Benar-benar. Sungguh, kapan aku pernah berbohong padamu? Aku tahu, aku akan menunggumu kembali. Dua hari lagi, aku akan berumur lima tahun. Jangan lupakan perjanjian di antara kita. Bai Kiyanyu mengedipkan matanya sambil bercanda dan berkata. Mata Kaisar Putih dipenuhi rasa kasihan dan kelembutan. Saya ingat perjanjian itu. Bai Kiyanyu menunggu sehari semalam penuh di tangga luar istana. Pagi hingga sore hari. Malam hingga fajar. Pria paling hangat. Pria yang tidak pernah mengingkari janjinya. Untuk pertama dan terakhir kalinya, mengingkari janjinya. Kata-kata ini menyebabkan seluruh ras Dewa Mata Suci mengalami kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota Kaisar Putih yang besar di dunia awan tenggelam dalam kesedihan yang tak ada habisnya. Beberapa hari itu, seluruh dunia berwarna abu-abu. Bai Kiyanyu yang berusia lima tahun tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya ingat perjanjian dengan Kaisar Putih. Perjanjian yang sangat penting itu. Ayah, di mana ibuku? Sehari sebelumnya, Bai Kiyanyu membuka lebar matanya dan bertanya dengan polos. Kaisar Putih terdiam beberapa saat dan kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu ingin bertemu dengannya? N, Bai Kiyanyu mengangguk tanpa ragu. Oke, di hari ulang tahunmu yang kelima, aku akan membawamu untuk menemukannya. Kenapa kamu harus menunggu sampai aku berumur lima tahun? Bukankah lebih baik berangkat lebih awal? Kaisar Putih tersenyum, aku tidak punya alasan untuk menemuinya, jadi aku bisa menggunakan hari ulang tahunmu sebagai alasan untuk menemukannya. Lalu, kita bisa mempertemukannya kembali, oke? Tentu-tentu. Sejak saat itu, Bai Kiyanyu mulai memperhatikan waktu setiap hari. Seperti tupai yang menyembunyikan biji pinusnya, dia sangat berhati-hati. Namun, Kaisar Putih tetap mengingkari janjinya. Dia tidak menunggu dia kembali. Dia tidak menunggu dia memenuhi janjinya. 1693. Aku tidak memenuhi janjinya, dan kamu tidak kembali. Sinar matahari yang hangat menyinari pavilion, menyinari fitur cantik Bai Kiyanyu, kulitnya hampir transparan dan cerah. Bulu matanya yang panjang berkibar lembut, dan fitur wajahnya yang indah terlalu indah untuk menjadi nyata. Kami bahkan tidak mengucapkan, selamat tinggal, yang pantas. Jika aku tahu bahwa nasib kita sebagai ayah dan anak begitu dangkal, aku tidak akan membiarkanmu pergi saat itu. Bai Kiyanyu menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pagi itu ketika dia berumur lima tahun adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Saat dia sendirian, penyesalan itu akan sangat besar dan menyedihkan. Konon waktu adalah dukun yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi setiap kali dia memikirkannya, dia akan terkejut. Tiba-tiba, pada saat ini, serangkaian langkah kaki yang berantakan dan sedikit tergesa-gesa terdengar dari jauh. Bai Kiyanyu yang terkejut membuka mata indahnya dan melihat ke arah datangnya sosok itu. Perlu diketahui bahwa ini adalah kediaman pribadinya. Selain Penatua King Yue, yang telah merawatnya sejak dia masih muda, hampir tidak ada yang datang ke sini. Mendengarkan langkah kaki, ada lebih dari satu atau dua orang. Dari keraguan hingga keheranan. Dan dari keheranan ke keheranan. Bai Kiyanyu tanpa sadar bangkit dari bangku cadangan. Sekelompok orang yang terlihat benar-benar tidak terbayangkan. Kaisar Bintang Agung, Kaisar Pemakan, Kaisar Kehancuran. Ketiga sosok yang mengesankan dan mendominasi ini terus-menerus memancarkan aura kuat yang membuat hati orang berdebar-debar. Namun, tatapan Bai Kiyanyu tertuju pada tubuh Chuhen. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok, dan masih ada tatapan rumit di matanya yang indah. Saat mata mereka bertemu, wajah Chuhen juga dipenuhi dengan banyak pemikiran dan pemikiran mendalam. Mengapa tiba-tiba banyak orang datang? Bahkan Kaisar Agung Klan Suci yang terkuat muncul di sini. Apa yang telah terjadi? Bai Kiyanyu semakin bingung. Kalian! Tanpa menunggu Bai Kiyanyu bertanya, seorang wanita cantik dengan keanggunan dan keanggunan tiada taraf berjalan maju sendirian. Bai Kiyanyu tertegun dan kembali menatap wanita yang berjalan ke arahnya. Itu adalah wanita yang sangat cantik. Entah itu temperamennya atau penampilannya, mereka bisa dikatakan tiada tarahnya. Dia mendekati Bai Kiyanyu selangkah demi selangkah, sudut bibirnya sedikit melengkung, senyuman tipis diwarnai dengan sedikit permintaan maaf dan rasa bersalah. Semua orang di samping memandang pemandangan di depan mereka dengan penuh arti. Mau tak mau dia menyadari bahwa keduanya terlihat sedikit mirip. Terutama mata mereka. Itu seperti bunga persik. Dia memiliki sepasang mata yang cerah dan indah yang jernih seperti air. Sepasang mata yang lembut, indah, dan tenteram dipenuhi riak. Siapa kamu? Suara Bai Kiyanyu tanpa sadar sedikit bergetar. Dia tidak tahu mengapa dia merasa tidak nyaman. Entah kenapa dia merasa bahwa wanita aneh di depannya ini memiliki rasa keakraban yang tak terlukiskan. Aku adalah Raja Jurang ke-9, pihak lain menjawab dengan lembut. Kaisar Surgawi Jurang. Bai Kiyanyu tercengang. Dia melanjutkan, tapi aku ingin mendengarmu memanggilku, Ibu, lagi. Hua! Begitu dia mengatakan itu, hati semua orang bergetar. Kaisar Agung Bintang, hutan belantara besar, dan pelahap mau tak mau menyempitkan mata mereka. Bai Kiyanyu adalah anak Kaisar Putih dan Kaisar Surgawi Jurang Raka. Kak Kiyanyu adalah adik kandungku. Wajah Luo Mengcang juga dipenuhi rasa tidak percaya. Chu Hen, yang berada di samping, juga sangat terkejut. Meskipun semua orang memiliki banyak tebakan dalam perjalanan ke kota Kaisar Putih di dunia awan, mereka tidak menyangka Kaisar Langit Jurang adalah ibu kandung Bai Kiyanyu. Terkejut. Heran. Kejutan. Jika itu masalahnya, bukankah Ayah Luo Mengcang adalah Kaisar Putih? Kekacauan. Hati semua orang berantakan. Terutama Bai Kiyanyu sendiri, dia sedang lengah dan sedang mencari sesuatu di tengah kerumunan. Ketika dia melihat Penatua King Yue, dia buru-buru memberinya tatapan, bantuan. Penatua King Yue tersenyum kering dan penuh kasih sayang. Dia menganggup pada Bai Kiyanyu. Bai Kiyanyu tampak sedikit tidak stabil. Dia memegang pagar pavilion dengan satu tangan, matanya sedikit merah. Kamu adalah ibuku. Dia tampak sedikit bingung. Tiba-tiba ada begitu banyak orang di sini. Kaisar Surgawi Abis, yang belum pernah dia temui, mengaku sebagai ibunya. Hati Bai Kiyanyu menjadi kacau. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan langsung duduk di bangku yang ada di pavilion. Maaf, aku butuh waktu lama untuk menemukanmu, Kaisar Langit Jurang berkata dengan rasa bersalah. Bai Kiyanyu tidak mengatakan apapun. Orang-orang di sekitarnya juga berpikir keras. Suasana hening beberapa saat. Bai Kiyanyu perlahan mengangkat kepalanya. Kenapa kamu? Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Suatu ketika, Bai Kiyanyu mempunyai lautan kata-kata di dalam hatinya yang ingin dia sampaikan kepada ibunya. Tapi ketika pihak lain benar-benar berdiri di depannya, dia sedikit bingung. Dia selalu berpikir bahwa ibunya kemungkinan besar hanyalah seorang wanita biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dunia tidak mengetahui keberadaannya? Namun, yang satu adalah Kaisar Putih, dan yang lainnya adalah Kaisar Langit Jurang Raka. Mereka sebenarnya menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Kaisar Surgawi abis menghela nafas pelan, dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Ayahmu dan aku tidak akur. Meski ayahmu selalu mengalah padaku, masih banyak hal yang tidak bisa kita hindari untuk menjadi perselisihan. Meskipun Kaisar Langit abis dan Kaisar Putih telah bersama selama bertahun-tahun, karena status dan identitas mereka yang berbeda, seringkali terjadi konflik dan konflik. Di antara mereka, perdebatan terbesar adalah, Klan Suci Mata Iblis. Semua orang tahu bahwa Klan Suci Mata Iblis dan Klan Suci Bermata Suci telah menjadi musuh sejak zaman kuno. Konflik antara kedua klan juga tidak terhitung banyaknya. Namun, Kaisar Surgawi abis dan Li Ziksia dari Klan Mata Iblis, yang juga merupakan ibu cuhen, memiliki hubungan yang sangat baik. Di satu sisi, mereka adalah teman baik yang seperti saudara perempuan. Di sisi lain, ada orang yang mereka cintai. Justru karena kedua hubungan itulah Kaisar Langit Jurang dan Kaisar Putih tidak pernah bisa mengumumumkan hubungan mereka ke publik. Meskipun itu bukan alasan utama, tapi itu pasti alasan utamanya. Ditambah dengan kepribadian mereka yang tidak cocok, hubungan antara Kaisar Surgawi abis dan Kaisar Putih terkadang baik dan terkadang buruk. Bahkan ketika Baikianyu lahir, keduanya bertengkar sengit. Sekali bertengkar, mereka tidak akan menghubungi satu sama lain selama beberapa bulan, atau bahkan satu atau dua tahun. Aku memarahinya karena hanya memikirkan ambisinya sendiri dan tidak mau melepaskan dendamnya dengan klan mata iblis demi aku. Dan dia memarahiku karena mengabaikan martabat klan suci mata suci dan memilih untuk berdamai dengan klan mata iblis Sein. Setiap kali pertengkaran memanas, kami bahkan akan bertarung. Kenang Kaisar Surgawi abis. Sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum yang agak pahit. Di hadapan dunia, mereka adalah kaisar agung klan suci yang tertinggi. Di belakang mereka, mereka hanyalah orang-orang bermasalah yang diganggu oleh cinta. Setelah aku melahirkanmu, kupikir dia harus mundur selangkah demi kamu. Tapi sikap diamnya membuatku marah. Dengan marah, aku kembali ke klan abis Sein sendirian dan berkata bahwa aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Dan dia membawamu ke klan suci bermata suci. Tentu saja, dunia tidak mengetahui bahwa Kaisar Langit Jurang telah melahirkan Bai Kiyanyu. Saat itu, dunia hanya mengetahui bahwa Kaisar Putih memiliki seorang putri, namun identitas ibu kandungnya tidak pernah terungkap ke dunia luar. Dan tidak ada yang berani bertanya kepada Kaisar Putih tentang hal itu. Adapun Kaisar Surgawi abis, dunia tidak tahu bahwa dia dan Kaisar Putih telah melahirkan seorang putri. Bahkan dengan keberadaan Luo Mengxiang, hanya Gu Yu yang mengetahuinya saat itu. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah kita benar-benar tidak bertemu lagi? Bai Kiyanyu menggigit bibir merahnya dan berkata. Kaisar Surgawi abis tersenyum sedikit pahit. Bagaimana mungkin kita tidak bertemu? Lagi pula, kita berdua tahu kalau itu hanya kata-kata yang diucapkan karena marah. Dia akan memberitahuku segalanya tentangmu di kota Kaisar Putih, dan bagaimana kamu perlahan tumbuh dewasa. Kalau begitu kamu tidak ingin melihatku. Mata Bai Kiyanyu memerah, membuat orang merasa kasihan padanya. Ya, sangat banyak. Mata Kaisar Langit Neraka tampak lembut dan bersalah. Tapi aku selalu egois. Aku berharap melalui mu, dia bisa meringankan hubungan antara dia dan klan Mata Suci Iblis. Kenyataannya, ini hanyalah alasan bagi kami. Setelah sekian lama bersama dan berdebat sekian lama, aku hanya ingin membalasnya. Mungkin aku hanya ingin tahu apakah martabat klan Suci Mata Suci lebih penting, atau apakah kami berdua lebih penting. Jadi aku memberitahunya selama dia tidak melepaskan dendamnya pada orang Suci Mata Iblis. Klan, aku tidak akan melihatmu. Suara Kaisar Langit Neraka sangat lembut. Ada ketidakberdayaan terhadap masa lalu dan banyak penyesalan. Dia jelas merupakan penguasa tertinggi yang memegang kekuasaan besar. Tapi dia juga melakukan hal yang tidak masuk akal dan konyol. Hanya untuk wajah. Kedua belah pihak terus-menerus, menyiksa, satu sama lain. Wanita. Kadang-kadang, penglihatan seseorang sangat panjang, begitu lama sehingga seseorang dapat melihat segala sesuatu yang ada di hadapannya. Kadang-kadang, itu sangat sempit, begitu sempit sehingga hanya untuk membalasnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Kaisar Langit Neraka dan Kaisar Putih saling mencintai dan ingin membunuh satu sama lain. Meskipun Kaisar Langit Abis dan Kaisar Putih sangat saling mencintai. Namun secara pribadi, hubungan mereka yang terputus-putus tidak pernah memberi mereka kesempatan lebih baik untuk mengumumkan segalanya kepada dunia luar. Namun, ketika Baikianyu berusia lima tahun, terjadi titik balik yang sangat besar. Tahun itu, Kaisar Putih dan Kaisar Suci Mata Iblis bertemu di Istana Langit untuk pertempuran Gunung Raja Surgawi. Itu juga pada tahun itu. Klan Mata Iblis Sein mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ras Primal Chaos sedang menghadapi bencana. Dan Kaisar Putih dan Kaisar Suci Mata Iblis keduanya meninggal di Istana Langit. Tahun itu, ini jelas merupakan salah satu peristiwa yang paling tidak dapat disebutkan dalam sejarah umat manusia. Dua Kaisar Besar Ras Manusia meninggal sekaligus. Dunia bergetar. Jadi, benarkah ayahku yang menghancurkan klan Mata Suci Iblis dan klan Caotik? Baikianyu bertanya dengan suara gemetar. Di depan orang yang dia cintai dan martabat klan ilahi. Kaisar Putih akhirnya memilih hegemoni seribu tahun. Klan Suci Mata Suci tidak bisa mentolerir keberadaan klan Suci Mata Iblis pada akhirnya. Mata Cuhan menajam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Di sampingnya, Luo Mengshang juga sangat gugup. Namun, Kaisar Langit Jurang mengucapkan sepatah kata pun dengan penuh tekat. Tidak. 1694. Cinta Hati. Kebanggaan Klan Ilahi. Saat Baikianyu berumur lima tahun, sepertinya ada hasilnya. Klan Suci Mata Suci akhirnya, memulai perang dengan klan Suci Mata Iblis. Seiring dengan kehancuran klan Caotik, kematian Kaisar Baik dan Kaisar Mata Iblis. Pada akhirnya, klan Mata Suci-Suci tidak dapat mentolerir keberadaan klan Suci Mata Iblis. Tidak. Namun, tepat pada saat itu, Kaisar Neter ke-9 dengan tegas mengucapkan satu kata pun. Matanya dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Dia memilih kita. Mata Baikianyu yang berbinar dipenuhi keheranan. Mata Kaisar Abis dipenuhi dengan kelembutan. Dia menatap Baikianyu, lalu kembali ke Luo Mengshang, yang berdiri bersama Cuhan. Tidak lama setelah saya melahirkan Mengshang, dia berdiri di luar pintu sambil memeluknya untuk waktu yang sangat lama. Saya ingat dengan jelas malam itu. Cahaya matahari terbenam menyinari tubuhnya, dan saya melihat punggungnya yang diam. Baru saat itulah aku menyadari bahwa dia selalu kesakitan. Tekanan dan siksaan yang dia alami jauh lebih besar daripada milikku. Kaisar Abis, yang tenggelam dalam ingatannya, merasa sedikit sedih. Di dunia ini, adakah kesedihan yang berlangsung selama seribu tahun? Atau cinta yang bertahan selama seribu tahun? Dia percaya bahwa sebagian besar orang akan memilih, tidak. Tapi di dunia ini, mungkin ada cinta sedih yang bertahan selama seribu tahun. Apa yang aku perjuangkan tidak lebih dari sekedar nafas. Tapi yang dia tanggung adalah kemuliaan dan penghinaan dari seluruh klan suci mata suci. Mata Kaisar Abis menjadi sedikit lembab. Dia tersenyum sedikit pahit. Jika aku tahu nasib kami begitu dangkal, aku akan memperlakukannya lebih baik saat itu. Aku tidak akan menghabiskan banyak waktu berdebat dengannya. Kemudian, Bai Kiyanyu bertanya dengan lembut. Kaisar Abis menenangkan emosi sedihnya. Kemudian, dia kembali ke klan suci mata suci sendirian. Dia menunggu mengcang sampai dia berumur satu bulan, tapi dia tetap tidak mencariku. Tidak lama kemudian, tersiar kabar bahwa Kaisar Bai mengundang Kaisar Mata Iblis untuk berperang. Di Gunung Raja Surgawi. Pada saat ini, setiap orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Chuhen, yang tidak bisa menahan perasaan hatinya yang menegang. Star Grid Monarch, Desolation Monarch, dan Grid Deforing Monarch menyipitkan mata. Pertempuran Istana Kubah Langit tahun itu. Itu adalah duel pribadi antara Kaisar Bai dan Kaisar Mata Iblis. Tidak ada satupun saksi yang diundang. Oleh karena itu, tidak ada Kaisar Agung Ras Suci yang hadir. Namun, semua orang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Raja Putih dan Raja Mata Iblis sudah mati. Di mata berbagai ras, Kaisar Bai jelas menggunakan kesempatan ini untuk menyerang kota Kekaisaran Ungu dari Alam Wang dan menyerang Klan Mata Iblis Sein dan Ras Kekacauan. Orang-orang kudus sedang berperang. Tidak ada benar atau salah. Klan Suci Mata Suci dan Klan Suci Mata Iblis adalah musuh bebuyutan. Ras lain tidak terkejut bahwa Kaisar Bai akan menyerang Klan Mata Iblis Sein. Satu-satunya, lalat dalam salep, dari semua ini adalah bahwa Kaisar Bai telah mengorbankan nyawanya sendiri. Semua orang berpikir bahwa Klan Suci Mata Dewalah yang menyerang Klan Suci Mata Iblis, tapi bukan itu masalahnya, suara Kaisar yang buruk berubah menjadi lebih dingin, dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Hati semua orang menegang. Kaisar Bintang Agung dan dua Kaisar Agung lainnya tampak serius. Apakah itu era kekacauan dan darah naga? Tanya Raja Desolation. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka tidak akan menghubungkannya dengan dua ras ini. Namun, setelah menyaksikan pergolakan Klan Suci Pembakaran Langit, mereka mulai ragu dan merenungkan masa lalu. Kaisar Abismal menutup matanya, seolah dia tidak ingin mengingatnya lagi. Jika itu masalahnya, ada sesuatu yang mencurigakan tentang kematian Kaisar Bai dan Kaisar Mata Iblis, kata Raja Pelahap Agung. Dalam sekejap, hati semua orang menegang. Mata semua orang tertuju pada Kaisar Abismal. Mata indahnya tiba-tiba terbuka, dan kebencian yang mendalam terlihat di kedalaman matanya. Orang yang membunuh Kaisar Bai dan Kaisar Mata Iblis adalah Dewa Alam Semesta Guji. Apa? Ledakan. Wajah semua orang menjadi pucat karena ketakutan ketika mendengar nama itu. Bahkan ketiga Kaisar Besar mengepalkan tangan mereka erat-erat dan mengerutkan kening. Dewa Alam Semesta Guji. Nama Kaisar Reinkarnasi. Klan Suci Reinkarnasi. Yang terkuat dari sepuluh ras. Gemetar. Gemetar Mutlak. Era kekacauan dan Klan Suci Darah Naga sudah cukup mengejutkan. Siapa sangka di belakang mereka berdiri Kaisar Reinkarnasi? Takut. Dan ketidakpercayaan yang mendalam. Mengapa? Klan Suci Reinkarnasi sudah diakui publik sebagai yang terkuat dari sepuluh ras. Token Kaisar Surgawi hanyalah formalitas. Mengapa dia melemahkan ras manusia? Desolation Monarch bertanya dengan tegas. Karena variable, jawab Kaisar Abismal. Variable apa? Pertama, Curantian dari Klan Chaos. Curantian. Klan Kekacauan. Jantung semua orang berdetak kencang. Tatapannya tanpa sadar menyapu ke arah Chuhen yang tidak jauh. Tanpa ragu, kemunculan Curantian telah mengejutkan semua Klan Suci. Dia pernah mengalahkan banyak ajaiban luar biasa dari Klan Suci terkuat. Setelah kematian Kaisar Surgawi, garis keturunan kekacauan telah diabaikan selama puluhan ribu tahun. Semua orang percaya bahwa Curantian adalah orang yang dapat menghidupkan kembali tubuh ilahi kekacauan. Sejujurnya, bahkan Star Emperor, Desolation Emperor, dan Deforing Emperor pun mengkhawatirkan hal ini. Bagaimanapun, 10 Klan Suci terkuat semuanya didominasi oleh kekuatan Kaisar Langit. Kaisar Surgawi begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh Heartbeast sesuka hati. Secara kebetulan, Curantian telah menikah dengan Liziksia dari Klan Mata Iblis. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kekuatan kedua Klan. Apa yang kedua? Apa itu? Kaisar Bintang bertanya. Yang kedua adalah Kaisar Bai dan Kaisar Mata Iblis sepakat untuk bertarung di Aula Cakrawala. Ini bukan pertarungan hidup dan mati, kata Kaisar Abismal. Semua orang bingung. Kaisar Abismal mengerucutkan bibirnya dan matanya tampak bersinar. Kaisar Bai mengundang Kaisar Mata Iblis untuk bertarung di Aula Cakrawala untuk mengakhiri dendam antara dua klan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran itu, dendam antara kedua ras telah dihapuskan. Saya ada di sana hari itu, saya menyaksikan seluruh proses pertempuran sengit mereka. Mata Iblis yang mengejutkan dunia dan Mata Dewa yang tiada taraf, pertarungan antara dua kaisar, langit dan bumi menjadi gelap, alam semesta runtuh. Pertempuran itu berlangsung sepanjang hari, dari pagi hingga malam, dan dari malam hingga fajar. Pertarungan antara Kaisar Mata Iblis Bintang 9 dan Kaisar Mata Dewa Bintang 9. Setelah pertempuran yang menghancurkan bumi, tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Aku bahkan tidak meninggalkan setengah langkah pun. Aku melihat dengan mataku sendiri bagaimana niat membunuh mereka berubah dari ketidaksesuaian seperti api dan air, menjadi saling menghargai dan berjabat tangan. Pertempuran di Aula Cakrawala Di bawah cahaya fajar, Kaisar Bay yang kelelahan dan Kaisar Mata Iblis berdiri berdampingan untuk pertama kalinya setelah bertarung sepanjang hari. Ini juga pertama kalinya mereka merasa menghormati satu sama lain. Pahlawan sejati membiarkan masa lalu berlalu, dan melepaskan dendam sambil tersenyum. Dendam antara kedua klan berubah menjadi asap saat Kaisar Bay dan Kaisar Mata Iblis saling tersenyum, dan mereka secara bertahap meredamnya. Hari itu, Kaisar Mata Iblis bertanya pada Kaisar Bay, mengapa kamu seperti ini? Kaisar Bay tersenyum dan menjawab, saya khawatir jika lain kali saya bertengkar dengannya, dia akan menangis. Saat dia berbicara, Kaisar Abismal tersenyum. Dia tersenyum lega. Tapi dua aliran air mata mengalir di pipinya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia telah menang. Di depan kehormatan dan martabat klan Mata Suci-Suci, dia memilihnya. Bai Kianyu dan Luo Mengxiang yang tidak jauh di belakang juga meneteskan air mata. Bai Kianyu tersenyum dengan air mata berlinang. Jadi, ayah adalah pria yang penuh gairah. Kaisar Abismal tidak bisa menahan tawa. Tapi dia tertawa sedih. Pantas saja dia bilang akan mengajakku menemui ibuku di ulang tahunku yang kelima. Jangan salahkan dia karena tidak menepati janjinya. Aku memaafkannya karena aku ingin berbuat lebih baik. Keduanya lega. Tapi juga lebih menyedihkan. Kaisar Bai hanya ingin membuat segalanya menjadi lebih sempurna. Tapi dia tidak kembali. Setelah pertempuran antara Kaisar Bai dan Kaisar Mata Iblis, kupikir sepuluh ras akan menyambut masa damai. Kaisar Abismal menyeka air mata di sudut matanya. Matanya kembali dipenuhi rasa dingin dan kebencian. Dia kembali menatap Kaisar Bintang, Kaisar Desolation, dan Kaisar Deforing. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang keempat selain aku di Istana Kubah Langit hari itu. Orang keempat. Semua orang memikirkan sosok dingin dan acuh-ta'acuh dengan mata sedalam jurang. Dewa Alam Semesta Guji. Kaisar Reinkarnasi. Meskipun mereka telah mengenalnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Agung lainnya masih belum bisa memahaminya. Tanpa keraguan. Hal yang menakutkan tentang Kaisar Reinkarnasi bukanlah kekuatan Klan Suci Reinkarnasi, tetapi kenyataan bahwa semua orang tidak tahu apa-apa tentang pikiran pria itu. Dia membunuh Kaisar Bai dan Kaisar Mata Iblis, dan aku melarikan diri kembali ke Klan Suci yang buruk dengan luka serius. Kata Kaisar Abismal. Itu adalah kalimat yang pendek, sangat pendek sehingga merangkum semua yang terjadi setelah itu. Karena dia benar-benar tidak ingin mengingat adegan itu. Kesunyian. Kaisar Bintang, Kaisar Desolation, dan Kaisar Deforing semuanya terdiam. Dua variabel utama. Garis darah kekacauan Lentian itu. Klan Suci Mata Suci dan Klan Suci Mata Iblis berdamai. Dalang yang bersembunyi di kegelapan memperlihatkan cakar dan taringnya yang ganas. Aliansi Klan Cautik dan Klan Suci Mata Iblis. Hubungan baik Klan Suci Abismal dan Klan Suci Mata Ilahi. Selain itu, hubungan baik antara Klan Suci Abismal dan Klan Suci Mata Iblis. Begitu kekuatan-kekuatan ini membentuk semacam, aliansi, situasi antara 10 Klan Suci terkuat pasti akan hancur. Bagi Klan Suci Reinkarnasi, yang telah memenangkan konferensi Klan Suci sembilan kali, ini jelas merupakan hal terakhir yang ingin mereka lihat. Bahaya tersembunyi. Mereka harus dibunuh dalam buayan. Klan Suci Reinkarnasi telah bergerak. Mereka telah menyingkirkan seluruh Klan Cautik dalam sekali jalan, dan Klan Mata Iblis Sein telah menderita pukulan berat. Cu Lentian, Kaisar Bai, dan Klan Mata Suci Iblis semuanya telah menghilang. Metode Klan Suci Reinkarnasi. Saking kejamnya hingga membuat kulit kepala mati rasa. Keheningan yang lama. Kaisar yang melahap adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Apa motif mereka kali ini? Untuk menyerang Klan Suci Langit Terbakar. Apa motif mereka? Tatapan semua orang secara naluriah beralih ke Yan Fusu dari Klan Cautik. Orang yang telah mengumpulkan semua orang ke Klan Suci Langit Terbakar. Kamu bisa bicara sekarang, tatapan Kaisar Devoring itu seperti obor. Yan Fusu mengangguk sedikit dan menghela nafas. Sejujurnya, aku tidak tahu motif mereka yang sebenarnya. Tidak tahu. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Yan Fusu akan memberikan jawaban seperti itu. Saat itu, ketika Klan kita dan Klan Suci Mata Iblis mengalami perubahan besar, hanya sedikit dari kita yang selamat. Lanjut Yan Fusu. Pada awalnya, kami juga berpikir bahwa itu adalah serangan ganas Klan Mata Suci-Suci. Namun setelah banyak penyelidikan, kami perlahan-lahan menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Mengapa? Kaisar yang melahap bertanya. Yan Fusu mendongak dan menjelaskan, pada hari kejadian, Klan Suci Mata Suci tampaknya tidak bertingkah aneh. Meskipun wilayah binatang buas, yang memiliki hubungan baik dengan Kaisar Bai, memang bergerak, binatang buas itu wilayah tidak berpartisipasi. Meskipun mungkin Kaisar Bai diam-diam mengumpulkan pembunuh lain, mereka masih merupakan salah satu dari sepuluh Klan Suci Terkuat, Klan Suci Mata Iblis. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, aku benar-benar tidak tahu siapa yang bisa melukai Klan Suci Mata Iblis dan menyerang Klan Chaotik di hari yang sama. Aku juga diam-diam menyelidiki kalian semua di sini. Yan Fusu berkata kepada tiga Kaisar Agung di depannya. Pada akhirnya, kami mengunci Klan Sein Reinkarnasi. Selama bertahun-tahun, kami telah memperhatikan dengan cermat semua pergerakan Klan Sein Reinkarnasi. Saya kira mereka menyerang Klan Sein Langit terbakar karena Kaisar Reinkarnasi tidak dapat melakukannya. Jangan menunggu lebih lama lagi. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menyempitkan mata mereka. Kaisar Reinkarnasi tidak sabar untuk menjadi Kaisar Surgawi, tetapi Klan Suci Reinkarnasi tidak dapat memenangkan tempat ke-10 dalam konferensi Klan Suci ini. Tanpa keraguan. Konferensi Klan Suci ini adalah saat yang paling dekat bagi Klan Suci Reinkarnasi untuk mendapatkan token Kaisar Langit. Tiga orang yang populer untuk memenangkan kejuaraan. Yusenjin, seorang jenius yang tiada tarannya, tidak dapat dihentikan. Tidak ada yang menyangka bahwa Yusenjin, yang memenangkan sembilan kota berturut-turut, akan kalah dari Chuhen. Ini adalah sebuah variable. Kemudian, Klan Sein Guntur dimusnahkan. Chuhen telah menjadi Kaisar Agung lebih awal dari ayahnya, Chuhentian. Meskipun dia baru mengalami setengah dari kesengsaraan Kaisar Besar yang terakhir, gelar, Kaisar Chuh, adalah variable lain. Variable ada di mana-mana. Pada akhirnya, Kaisar Suci Reinkarnasi tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dengan demikian, Klan Suci Langit terbakar menjadi yang pertama, diuji. Kaisar Suci Reinkarnasi ingin dunia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah memusnahkan Klan Suci terkuat. Dalam kegelapan yang tak ada habisnya, Knight Mare diam-diam membuka cakarnya yang tajam dan dingin. Itu seperti batas antara terang dan gelap, di aula yang gelap dan suram. Cahaya pekat berkedip-kedip. Seringai mengejek datang dari sisi kiri aula. He he, aku penasaran sekali. Apakah mereka akan menyerah tanpa perlawanan? Atau akankah mereka bersatu dan melawan? Tidak sulit untuk menjawabnya, jawab suara berat di sebelah kanan. Aku masih sedikit khawatir. Sisa-sisa Klan Primal Chaos belum dibersihkan. Saya ingin tahu apakah Chuhentian masih hidup. Berdengung. Sebelum suara pangeran turun, fluktuasi spasial yang kuat datang dari atas aula. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak perlu takut bahkan jika Kaisar Langit kembali, apalagi hanya Chuhentian. Suara yang dalam itu sepertinya tumpang tindih dan menyebar di udara. Topan yang tidak terlihat menyebabkan ruang terdistorsi. Dalam kegelapan. Angin dingin yang menusuk menyapu. Sepasang mata yang memancarkan aura penguasa tertinggi terbuka dengan tenang. Saat cahaya kemasan suci bersinar di matanya, sinar umu iblis bersinar di kedalaman pupilnya. Wus. Dalam sekejap, salah satu matanya berubah menjadi emas suci, sementara yang lainnya berubah menjadi ungu setan. Sembilan titik hitam melayang di kedalaman pupilnya, satu emas dan satu ungu. Iblis dan suci hidup berdampingan. Dalam kegelapan, mereka perlahan berputar seperti bintang. 1695. Kota Penguasa Putih. Suasana husyuk yang belum pernah terjadi sebelumnya menekan hati setiap orang seperti gunung. Saat masa lalu terungkap lapis demi lapis, ambisi suku suci reinkarnasi, suku suci kekacauan, dan suku suci darah naga terungkap. Suku suci mata iblis, suku caotik, dan suku suci pembakar langit saat ini. Kekejaman kaisar reinkarnasi membuat bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Di bawah penampilan kaisar reinkarnasi yang tenang dan acuh-ta'acuh, sebenarnya ada ambisi yang menakutkan. Meskipun semua orang terkejut dengan tindakan kaisar reinkarnasi, mereka juga terkejut dengan kekuatan suku suci reinkarnasi. Suku suci pembakar langit, yang juga merupakan salah satu suku suci terkuat, telah dimusnahkan begitu saja. Jika bukan karena pemberitahuan Yan Fusu yang tepat waktu, hilangnya, klan suci pembakaran langit bisa dikatakan diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Bagaimana menurutmu, kaisar huang-huang memecah kesunyian setelah lama terdiam. Kaisar bintang dan kaisar pemakan saling memandang. Hanya ada dua pilihan. Salah satunya adalah melawan. Cara lainnya adalah duduk dan tidak melakukan apapun. Namun, pilihan manapun yang mereka pilih, pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh klan manusia. Bahkan mungkin menimbulkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih ada keheningan. Kompleksitas dan parahnya situasi ini jauh melampaui imajinasi semua orang. Sejujurnya, aku tidak ingin bermusuhan dengan suku suci reinkarnasi, kata kaisar pemakan. Kaisar bintang dan kaisar huang-huang tertawa mencelah diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang bersedia menjadi musuh suku suci reinkarnasi, terutama ketika suku suci keos dan suku suci darah naga terlibat. Namun, mereka mungkin tidak akan melepaskanmu. Pada saat ini, suara penuh kebencian tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sosok dengan rambut merah dan mata merah muncul di depan mereka. Kaisar Pembakar Langit Kamu sudah bangun, kaisar bintang, yang memiliki hubungan baik dengannya, berjalan ke depan. Kaisar Pembakar Langit akan menyambutnya dengan senyuman di hari lain. Namun, saat ini, wajahnya yang pucat tampak tertutup lapisan es. Mata merahnya, yang awalnya seperti api, kini sangat dingin sehingga tidak ada sedikitpun panas di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka menyerangmu? Kaisar sunyi bertanya. Sejujurnya, hingga saat ini mereka masih belum berani mempercayai keseluruhan cerita. Raja bela diri yang mencengangkan langit dan orang-orang di belakangnya memasang ekspresi muram. Delayu, Guji ingin aku tunduk padanya, Kaisar Langit Terbakar berkata dengan dingin. Dia ingin aku sujud padanya dan menjadi anjingnya. Huff, bagaimana aku bisa tunduk pada bajingan hina dan tak tahu malu seperti itu? Meskipun klan suci surga terbakar telah menderita bencana besar, Raja Surga Terbakar masih bangga dan pantang menyerah. Namun di matanya, ada kebencian yang mendalam. Bajingan itu tahu bahwa akulah yang paling tidak menghormatinya dari semua klan. Itu sebabnya dia memilih untuk menyerang klan suci langit terbakar. Tapi segalanya tidak akan berakhir begitu saja. Target mereka adalah seluruh klan suci sepuluh arah dan seluruh umat manusia. Dia ingin mengambil kendali token Kaisar Langit dan menggantikan Kaisar Langit. Kata-katanya setajam pisau. Itu tajam dan menusuk telinga. Itulah masalah sebenarnya. Klan suci pembakaran surga hanyalah permulaan. Tujuan klan suci reinkarnasi sudah sangat jelas. Kamu hanya punya dua pilihan. Mata Kaisar Langit terbakar bersinar dengan cahaya dingin ketika dia berteriak. Kirim, atau bergabunglah untuk membunuh. Kirim. Bergabunglah untuk membunuh. Wow. Saat dia mengatakan itu, bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Bunuh klan suci reinkarnasi. Mendengar kata-kata itu saja sudah membuat kulit kepala mereka mati rasa. Keheningan datang lagi. Semua orang saling memandang seolah-olah sedang mempertimbangkan pro dan kontra hidup dan mati. Lagi pula. Bukan hanya klan suci reinkarnasi. Ada juga klan sein Chaos Desolation dan klan sein Darah Naga. Itu berarti mereka akan menjadi musuh tiga klan sein terkuat sekaligus. Di sisi ini. Klan Star sein, klan sein Desolation Besar, klan sein Deforing, dan klan sein Abismal semuanya mempertahankan kekuatan penuh mereka. Klan suci mata suci tidak memiliki Kaisar Agung. Klan suci langit terbakar hanya memiliki Kaisar Langit Terbakar dan beberapa ahli tingkat tinggi yang tersisa. Setelah keduanya bergabung, mereka akan mampu membentuk klan suci yang lengkap dan terkuat. Ada pun klan mata iblis sein. Chuhen juga memiliki catatan pertempuran membunuh Kaisar Guntur. Dia hampir tidak bisa mencapai level yang sama dengan Kaisar Agung. Bersama dengan Yan Fusu dan yang lainnya, kekuatan tempur rata-rata klan mata iblis sein dan klan caotik tidak dapat diabaikan. Tanpa keraguan. Dari segi susunan pemain, mereka pasti punya keunggulan. Di satu sisi, ada tiga klan sein. Hanya ada tiga Kaisar Agung. Di sisi lain, ada tujuh klan suci. Ada lima Kaisar Besar, dan Kaisar Chu, khusus, Chuhen, menghasilkan enam. Mereka bisa bertarung. Namun, yang benar-benar dikhawatirkan semua orang bukan hanya perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Kita harus tahu bahwa jika perang saudara sebesar itu terjadi di klan suci sepuluh arah, itu akan menjadi bencana bagi seluruh wilayah manusia. Sedikit kesalahan bahkan bisa menyebabkan situasi yang telah dipertahankan selama sepuluh ribu tahun runtuh. Tapi kembali ke topik. Tindakan klan suci reinkarnasi tidak pernah mempertimbangkan naik turunnya klan suci lainnya. Angin dingin yang menusuk bertiup menyapu dedaunan di tanah. Daunnya seperti bulu tipis yang jatuh ke dalam kolam, menciptakan lingkaran riak. Hati setiap orang seperti riak yang tidak nyaman, beriak sedikit demi sedikit. Kembalilah dan pikirkan baik-baik, kami memenuhi syarat untuk melawan Dewa Alam Semesta Guji. Setelah beberapa saat, Kaisar Bintang menoleh untuk melihat semua orang. Ekspresi semua orang sangat serius. Huff, tidak perlu memikirkannya. Aku pasti tidak akan membiarkan Dewa Alam Semesta Guji, Shen He, dan Long Ling pergi, mata Kaisar Langit terbakar melonjak dengan api kebencian. Kaisar Bintang mengangguk sedikit, lalu melirik Kaisar Desolate, Kaisar Devoring, Kaisar Abis, dan Chou Hen. Tiga hari, tiga hari kemudian, di kota penguasa putih, kami akan mengumumkan hasilnya. Tiga hari bukanlah waktu yang lama, juga tidak singkat. Tapi itu sudah cukup untuk membuat keputusan penting. Karena mereka tidak punya waktu lagi untuk berlarut-larut. Klan Sain Reinkarnasi mungkin memperluas cakarnya ke klan lain. Semua Kaisar Agung mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalian tetap di sini sekarang. Kaisar Bintang berkata kepada Kaisar Langit terbakar dengan tatapan yang rumit. Keduanya adalah teman baik. Hubungan kedua klan juga sangat baik. Sekarang, melihat Kaisar Langit terbakar dalam kesulitan seperti itu, Kaisar Bintang tidak bisa menahan perasaan sedih yang mendalam. Apa yang dia tidak tahu adalah apakah Star Sain Klan akan menjadi yang berikutnya. Kaisar Langit terbakar menghela nafas dalam-dalam, lalu mengerutkan kening, Chen Bei, aku tidak akan memaksamu, tetapi kamu tidak boleh meremehkan ambisi Dewa Alam Semesta Guji. Jika kita membiarkan dia mengalahkan kita satu per satu, maka kita akan benar-benar tidak punya pilihan selain menerima nasib kita. Kaisar Bintang tidak banyak bicara. Kaisar Desolate dan Kaisar Devoring juga tidak mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, dalam suasana yang serius, beberapa kaisar besar berpencar. Angin musim gugur berdesir. Angin sejuk yang lewat selalu mampu merenggut beberapa helai daun dari dahan. Kepergian dedaunan. Tidak ada yang tahu apakah itu angin yang mengejar mereka, atau pepohonan yang tidak ingin mereka tinggal. Namun musim gugur adalah musim perpisahan yang menyedihkan. Di halaman. Lama tidak bertemu, melihat pemuda tampan di depannya, mata Yan Fusu bersinar dengan senyuman lembut. Hem. Chu Hen membeku sesaat. Dia tanpa sadar menatap wanita muda di belakang Yan Fusu, yang sebelumnya memberitahunya untuk pergi ke klan suci langit terbakar. Wanita muda itu mengangkat alisnya, tampak sedikit menghina. Dia tampaknya sedikit tidak puas dengan perilaku, tidak ramah, Chu Hen sebelumnya. Kita pernah bertemu sebelumnya. Chu Hen kembali menatap wajah Yan Fusu yang seperti batu giyok. Tentu saja, Yan Fusu tersenyum, seolah sedang melihat seorang junior, saat kamu lahir, orang pertama yang diberitahu rantian adalah aku. Aku bahkan menggendongmu. Jika orang tuamu bisa melihatmu tumbuh sedemikian rupa dengan mata kepala mereka sendiri, mereka pasti akan sangat bahagia. Kita pernah bertemu sebelumnya. Ketika saya dilahirkan. Hanya dengan beberapa kata sederhana, jarak antara Chu Hen dan Yan Fusu langsung diperpendek. Itu juga membuat Chu Hen mengerti bahwa tidak hanya darah klan mata iblis mengalir di tubuhnya, tetapi juga jiwa klan caotik. Ayahmu dan aku sudah seperti saudara. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku, Paman Yan. Kata Yan Fusu. Chu Hen berhenti, lalu menganggup tanpa ragu. Junior Chu Hen menyapa Paman Yan. Dengan itu, Chu Hen menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan tulus. Yan Fusu buru-buru naik untuk menopang lengannya. Hener, tidak perlu bersikap sopan. Selama kamu tidak menyalahkanku karena datang terlambat. Paman Yan sudah mengetahui keberadaanku. Chu Hen bertanya. Ya, Yan Fusu mengangguk setuju. Sejak hal itu terjadi, aku telah mengirim orang untuk mencarimu. Aku merasa lega ketika mengetahui bahwa Rantian mempercayakanmu ke Lone Stargardt. Dengan itu, Yan Fusu memandang Li Wuxiang, yang berdiri di belakang Chu Hen bersama Rao Fei Luan. Tatapan mereka bertemu. Li Wuxiang sedikit mengangguk, sepertinya agak emosional. Lalu kenapa kamu tidak datang mencariku? Chu Hen bertanya. Karena itu terlalu berbahaya, jawab Yan Fusu. Kami termasuk tipe orang yang tidak bisa melihat terang hari, dan kami dapat ditemukan oleh klan Samsara Sein kapan saja. Membiarkan Anda tumbuh sendiri adalah pilihan terbaik. Nada suara Yan Fusu sangat tenang. Tapi sepertinya ada rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Justru karena dia selalu berada dalam kegelapan maka dia tidak mengganggu Chu Hen. Ini adalah perlindungan terbesar baginya. Kalau begitu, apakah kamu sudah melihat orangtuaku? Chu Hen bertanya. Yan Fusu menggelengkan kepalanya. Aku minta maaf, aku sudah mencarinya selama bertahun-tahun. Tapi, aku benar-benar minta maaf. Yan Fusu meminta maaf dua kali berturut-turut. Dia sepertinya takut melihat kekecewaan di mata Chu Hen. Namun, yang mengejutkan Yan Fusu adalah mata Chu Hen juga sangat tenang. Bahkan tidak banyak gejolak emosinya. Tidak apa-apa, suatu saat kita akan bertemu. Yan Fusu tersenyum. Sungguh mengejutkan. Rantian melahirkan seorang putra yang mengesankan. Denganmu di sini, aku bisa merasa tenang tentang masa depan klan Primal Chaos. Mengatakan ini, Yan Fusu berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, ini adalah anggota klan Primal Chaos kami. Hati Chu Hen bergerak sedikit saat dia melihat orang-orang di belakang Yan Fusu. Sekali pandang, satu senyuman, mereka terus-menerus semakin dekat satu sama lain. Saat ini, Chu Hen tidak merasa sendirian. Klan Primal Chaos masih ada di sini. Dia menantikan masa depan. Oh benar, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Yan Yuan, putriku, kata Yan Fusu. Chu Hen tercengang. Wanita muda bernama Yan Yuan itu sedikit menghina, seolah dia tidak ingin memperhatikannya. Aku minta maaf atas apa yang terjadi di kota Kun, Chu Hen terbatuk dan berkata dengan nada meminta maaf. Kamu hampir menyakitiku, dan menurutmu permintaan maaf saja sudah cukup. Yan Yuan menjawab dengan dingin. Yan Fusu tersenyum. Yuan, R, dengan budidaya Hen, R, sangat mudah baginya untuk menahanmu di sini. Dia tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Mendengar ini, Yan Yuan mengangkat alisnya dan sadar. Chu Hen adalah eksistensi yang bahkan bisa membunuh Kaisar Guntur. Bukan masalah baginya untuk mempertahankan seorang Kaisar seperti dia di sini. Namun di luar kota Kun, dia berhasil melarikan diri. Jelas sekali, ini tidak normal. Apakah aku salah paham padamu? Yan Yuan memandang Chu Hen dengan tidak percaya. Adapun Chu Hen, dia hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Oh iya, Hener, bagaimana menurutmu? Ekspresi Yan Fusu berubah serius. Chu Hen menarik kembali senyumnya dan matanya menjadi dingin. Cahaya ungu yang menyihir menghilang. 1696 Mematuhi surga belum tentu baik, menentang surga belum tentu buruk. Tidak ada yang bisa dihindari, dan aku bersedia bertarung sampai mati. Sikap Chu Hen sangat tegas. Tatapannya setajam pisau yang terhunus. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya sangat tenang dan acuh tak acuh. Sikapnya sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Agung. Bagus, Yan Fusu menganggup dengan sungguh-sungguh dan menyetujui. Dia menepuk bahu Chu Hen, seperti yang diharapkan dari putra Chu Rantian. Kita sudah muak bersembunyi selama ini. Kali ini, kita akan bertarung sampai mati dengan Klan Suci Reinkarnasi. Aura mendominasi yang tak berbentuk terpancar dari tubuh Yan Fusu. Angin dingin bertiup, Yan Yuan dan yang lainnya dari Klan Primal Chaos telah mengambil keputusan. Tentu saja, kunci untuk bertarung melawan Klan Suci Reinkarnasi, Klan Suci Kekacauan, dan Klan Suci Darah Naga tetaplah pada pilihan Klan Suci Bintang, hutan belantara besar, dan Klan Suci yang memakan. Tiga hari. Keputusan apapun yang akan mereka ambil, mereka tinggal menunggu saja. Di samping pavilion, di samping bebatuan. Di sebelah kaisar abis duduk Luo Mengcang dan Bai Kianyu. Ketiganya bisa dikatakan pemandangan yang indah. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, Luo Mengcang dan Bai Kianyu sesekali tersenyum. Hahaha, apakah ayah begitu menyedihkan sebelumnya? Dia terpaksa memasak. Luo Mengcang menutup mulutnya karena tidak percaya. Itulah kaisar Bai Yang Agung. Ya, saat itu, saya sering memikirkan ide-ide aneh untuk menyiksa dia. Seringkali, kami bahkan iri dengan kehidupan orang biasa. Saat dia berbicara, kaisar abis memandang Bai Kianyu. Kamu tahu, pondok bambu hijau. Bai Kianyu mengangguk. Ya, ketika aku masih kecil, ayah sering membawaku ke sana untuk tinggal beberapa hari. Di sanalah aku dan dia bertemu secara pribadi. Kalian berdua lahir di sana. Kaisar Abismal berkata dengan tatapan lembut di matanya. Bai Kianyu tersenyum. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan nostalgia. Luo Mengcang baik-baik saja. Bagaimanapun, kaisar Bai hanya ada dalam pikirannya. Namun, Bai Kianyu telah tinggal bersama kaisar Bai selama lima tahun. Ada beberapa kenangan masa kecil yang diingatnya dengan sangat jelas. Sebelumnya, ketika salah satu mata iblis Chuhen diambil, dia membawanya ke tempat untuk memulihkan diri, yaitu gubuk bambu hijau. Apakah kamu membenciku? Kaisar abis memandang wajah Bai Kianyu yang lembut dan cantik dengan rasa bersalah. Bai Kianyu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya akan berterima kasih. Rasa syukur. Kaisar Langit Neter ke-9 tercengang. Luo Mengcang juga sedikit terkejut. Bai Kianyu mengerucutkan bibir merahnya dan mengendurkan tangannya yang terkepal. Dia menundukkan kepalanya dan menatap mata kaisar Neter ke-9. Aku bersyukur kamu masih bisa datang. Katakan padaku bahwa aku tidak sendiri. Rasanya seperti mengenakan lebih banyak pakaian di hari yang dingin untuk menahan hawa dingin. Rasanya seperti makan hidangan yang sangat asin dan perlu minum banyak air untuk mengencerkannya. Namun, orang yang hatinya pahit hanya membutuhkan sedikit rasa manis. Itu sudah cukup. Adapun Kaisar Neterward. Bai Kianyu tidak menyalahkannya, juga tidak membencinya. Sebaliknya, dia memilih untuk melepaskannya dengan cara yang sangat murah hati. Mata Kaisar Neterward mau tak mau berubah menjadi merah. Dia dengan lembut menarik Bai Kianyu ke dalam pelukannya, seolah ingin menebus penyesalan beberapa tahun terakhir. Kamu akan mendapatkanku di masa depan. Itu bukan, maaf. Itu juga bukan, maaf. Mendengar empat kata itu, belenggu yang selama ini terperangkap di hati Bai Kianyu terlepas secara tidak sengaja. Mata Luo mengcang berkilau. Itu seperti, takdir. Dia awalnya mengira mereka adalah dua orang yang tidak mengenal satu sama lain, tetapi dia tidak menyangka mereka memiliki hubungan seperti itu. Kebetulan, ini disebut takdir. Saat ini, Chu Hen datang ke koridor di luar pavilion sendirian. Bai Kianyu, yang sedang bersandar di bahu Kaisar Neterward, sedikit terkejut saat melihat Chu Hen. Kemudian, dia bangkit sedikit, tatapan rumit muncul di matanya. Kaisar Neterward dan Luo mengcang juga menoleh. Cara ibu dan putrinya memandang Chu Hen berbeda. Chu Hen sendiri merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia tetap datang. Bocah nakal yang lahir dari Li Ziksia, Kaisar Neterward berkata dengan dingin. Luo mengcang berhenti, tapi dia meraih tangan Kaisar Neterward. Ibu, ayo kembali lagi nanti. Kaisar Neterward secara alami memahami niat Luo mengcang. Dia menatap tanpa daya ke arah kedua putrinya di sampingnya. Mengenai Luo mengcang, beberapa hal antara Bai Kianyu dan Chu Hen, Kaisar Neterward telah mendengarnya dari Guyu. Mungkin sekali lagi kalimat itu telah diverifikasi. Begitulah takdir. Jika Chu Hen bukan putra Li Ziksia, Kaisar Neterward mungkin tidak akan mudah diajak bicara. Apakah kamu ingin aku membunuhnya untukmu? Kaisar Neterward berkata pada Bai Kianyu. Of, Bai Kianyu terkejut dan tertawa. Luo mengcang terkejut, dan cengkramannya pada tangan Kaisar Neterward semakin erat. Bai Kianyu melirik Luo mengcang dan menjawab, saya akan melakukannya sendiri. Kaisar Neterward juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu dia bangkit dan pergi bersama Luo mengcang dari sisi lain pavilion. Luo mengcang menatap lembut ke arah Chu Hen, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia sedikit mengangguk. Segera, hanya Chu Hen dan Bai Kianyu yang tersisa di pavilion. Suasananya sedikit sepi. Bai Kianyu berbalik ke samping dan melihat ke arah pavilion tepi sungai. Chu Hen berjalan ke kirinya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Jika kamu hanya takut dibunuh oleh ibuku, maka kamu terlalu banyak berpikir, kata Bai Kianyu dengan tenang. Chu Hen terbatuk dua kali, menyentuh hidungnya, dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Apa hubungannya denganmu? Alis indah Bai Kianyu penuh dengan arogansi. Saya minta maaf. Maaf, Bai Kianyu tersenyum. Dia berbalik untuk melihat Chu Hen, matanya yang indah seperti bunga persik penuh dengan penghinaan. Kamu telah mengecewakanku karena banyak hal. Bolehkah aku bertanya yang mana yang kamu maksud kali ini? Mata Chu Hen sedikit menyesal. Kamu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bai Kianyu balik bertanya, lalu menatapnya dengan acuh tak acuh. Huff, sial. Setelah itu, Bai Kianyu berbalik dan pergi. Menjauhlah dariku, katanya. Jangan pergi terlalu lama, suara Chu Hen datang dari belakang. Bai Kianyu membeku dan menghentikan langkahnya. Chu Hen melanjutkan, kamu boleh pergi sebentar, tapi jangan pergi terlalu lama. Jika kamu tidak marah lagi, kembalilah. Bai Kianyu tidak menjawab. Dia juga tidak menoleh ke belakang. Pada saat itu, Chu Hen dengan lembut memeluknya dari belakang. Dadanya yang lebar dan hangat menempel erat di punggung Bai Kianyu. Dia berbisik di telinganya, aku selalu percaya padamu. Aku hanya tidak bisa memberitahumu sebelumnya. Tubuh halus Bai Kianyu bergetar. Dia mengingat apa yang terjadi di kota Ziyu di alam tanpa terlibat, dan matanya menjadi merah. Jika aku mempercayaimu lagi, nama keluarga ku bukan Bai. Bai Kianyu mencoba melepaskan diri dari pelukan Chu Hen, tapi Chu Hen mengaitkan tangannya dan memeluknya lebih erat lagi. Jika aku menyakitimu lagi, nama keluarga ku bukan Chu. Apa hubungan nama keluargamu denganku? Siapa aku bagimu? Balas Bai Kianyu. Chu Hen tersenyum dan menyandarkan dagunya di bahu Bai Kianyu. Kau lah yang dapat mempengaruhi cuaca. Karenamu, cuaca akan baik. Karenamu, cuaca akan buruk. Karenamu, cuaca akan baik. Setiap hari bersamamu, matahari akan baik-baik saja. Hari-hari ini ketika kamu tidak ada, aku tidak hidup dengan baik. Jika ada sesuatu di dunia ini yang bisa dimenangkan tanpa pertumpahan darah, itu adalah kata-kata cinta yang dibisikkan ke telinga oleh seseorang yang Anda sayangi. Bai Kianyu dengan lembut melepaskan diri dari pelukannya dan menoleh ke belakang dengan air mata berlinang. Jangan pernah memikirkannya. Kita sudah sepakat bahwa, itu akan menjadi hari terakhir. Semua orang tahu bahwa nona Bai pertama bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Wajah Chu Hen dipenuhi kelembutan. Aku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Apakah kamu ingin mengenalku lagi? Chu Hen mundur dua langkah dan mengulurkan tangan kanannya. Halo, nama saya Chu Hen. Bolehkah saya tahu nama Anda, nona? Bai Kianyu menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya dan mengulurkan tangannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Nama keluargaku Bai. Aku dipanggil Bai Kianyu. Dan, saat ujung jari mereka akan bersentuhan, Chu Hen menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya dalam-dalam. Kalau begitu, ini akan menjadi hari pertama. Hari pertama kita bertemu. Sama seperti hari pertama mereka bertemu. Garis yang sama. Dua orang yang sama. Hanya saja kali ini, Chu Hen yang mengatakannya. Keluhan dan depresi yang menumpuk di hati Bai Kianyu seperti aliran deras, terus-menerus membasahi pakaian Chu Hen bersama dengan air mata di sudut matanya. Sinar matahari yang cerah menyinari paviliun. Keduanya tampak dikelilingi oleh lingkaran cahaya lembut. Bai Kianyu melingkarkan lengannya di leher Chu Hen dan dengan lembut berbisik di telinganya. Aku mencintaimu, lebih dari tiga ribu kali. Chu Hen terkejut. Mau tak mau dia perlahan kembali sadar, cahaya redup muncul di matanya. Jadi, dia telah mendengar apa yang dia katakan hari itu. Dia mencium aroma samar di rambut Bai Kianyu dan berbisik pelan. Bertemu denganmu dalam hidup ini sungguh tak tertandingi. Sama seperti bagian cerita lainnya. Hal yang paling indah bukanlah, pertemuan, tapi, reuni. Apalagi setelah kesalahpahaman terselesaikan, mereka seolah-olah menebus penyesalan masa lalu. Tentu saja, saat-saat bahagia selalu berumur pendek. Bada yang akan datang sedang terjadi. Berita tentang bencana, klan suci pembakaran langit, kemunculan kembali, klan kekacauan, dan kebangkitan, kaisar jurang neraka, mulai menyebar seperti api. Bencana seluruh dunia manusia, perang saudara antara sepuluh klan suci terkuat, akan segera terjadi. 1697 Dentang Angin dan hujan mengguncang langit. Seolah-olah terjadi gempa dan tsunami di mana-mana. Semua provinsi seakan diselimuti kegelapan suram yang tak ada habisnya. Anda telah mendengar, klan suci sepuluh arah akan mengalami perang saudara. Di mana kamu mendengar itu? Beraninya kamu mengatakan itu? Kamu belum tahukan, klan pembakaran langit hampir musnah. Saya mendengar bahwa kurang dari seratus dari mereka yang selamat. Apa? Siapa yang melakukannya? Klan suci reinkarnasi. Dan era primordial dan klan suci darah naga. Kegemparan. Dunia berada dalam kekacauan. Semua orang terkejut. Dunia bergidik. Kemudian, berita tentang serangan klan suci reinkarnasi terhadap klan suci mata iblis dan klan caotik digali. Pada saat itu, masyarakat di berbagai prefektur berada dalam keadaan panik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa mereka melakukan itu? Tidak bisakah kamu mengatakannya? Itu terjadi setelah konferensi klan suci. Klan suci reinkarnasi tidak berencana menunggu konferensi klan suci berikutnya. Mungkinkah? Tidak mungkin salah. Klan suci reinkarnasi ingin menggantikan klan dewa caotik. Kaisar reinkarnasi ingin menggantikan sky tir. Panik dan kaget. Ini menyebar ke semua klan besar, sekte, dan vaksi. Semua orang tahu bahwa dunia akan berubah. Namun, perubahan kali ini akan menjadi yang paling signifikan dalam 10.000 tahun terakhir. Perang Saudara Dampak dari hal ini pasti akan merusak keseimbangan kekuatan ras manusia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Klan suci lima elemen Dunia akan berada dalam kekacauan. Penatua kedua yang bungkup menatap hujan di luar dengan ekspresi serius. Badai petir yang menembus malam hujan seakan-akan mengoyak langit. Klan suci reinkarnasi benar-benar akan berusaha sekuat tenaga kali ini. Ekspresi Lin Yingha juga sangat serius. Klan pembakaran langit juga merupakan salah satu klan suci terkuat, namun telah dimusnahkan begitu saja. Belum lagi klan suci biasa. Meskipun mereka terkejut dengan metode klan suci reinkarnasi, mereka juga takut dengan kekuatan klan suci reinkarnasi. Perang Saudara telah pecah, klan suci lainnya tidak akan bisa menghindarinya. Tetua kedua mengungkapkan kekhawatirannya. Oh! Ketika sepuluh klan suci terkuat berperang, tidak peduli pihak mana yang tertawa pada akhirnya, itu akan mempengaruhi menteri di luar istana. Kata-kata tetua kedua memiliki makna yang lebih dalam. Lin Yingha tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, jika tiga balapan melawan tujuh balapan, balapan terakhir pasti lebih unggul. Belum tentu, tetua kedua memiliki pendapat berbeda. Karena klan suci reinkarnasi berani menyerang klan suci pembakaran langit, mereka pasti mempunyai sesuatu yang disembunyikan. Tentu saja, mereka tidak takut jika klan lain bergabung melawan mereka. Sejujurnya, aku berharap klan suci reinkarnasi bisa ambil alitoken Kaisar Surgawi. Dengan begitu, kita mungkin bisa menghindari Malapetaka. Saya tidak berpikir ras lain hanya akan duduk dan menunggu kematian. Perang tidak bisa dihindari. Pertarungan yang hebat. Itu tidak bisa dihindari. Dentang. Klan Samsara Sein seperti monster yang telah tertidur selama bertahun-tahun dan terus-menerus diberi makan oleh badai di malam hujan. Ketika ia tidak mau menunggu lebih lama lagi, cakar dan taringnya yang tajam diam-diam terentang, bersamaan dengan ambisinya yang tidak diragukan lagi terekspos. Tiga hari. Tidak diragukan lagi, ini adalah tiga hari paling lambat bagi siapapun. Dunia Awan. Kota Baidi. Di peron pusat kota. Sehabis hujan, udara terasa sedikit lembab dan dingin. Dengan Kaisar Abis dan Kaisar Pembakaran Langit sebagai pemimpin mereka, semua orang sudah menunggu di sana. Yan Fusu, Chu Hen, Bai Qianyu, Luo Mengshang, dan yang lainnya dari Ras Primal Chaos berdiri di kedua sisi. Laporan. Kaisar Bintang telah tiba di kota Baidi. Laporan. Kaisar Huang telah tiba di kota Baidi. Bersamaan dengan pengumuman dari penjaga kota Baidi, Kaisar Bintang, Kaisar Huang, dan banyak petinggi dari dua ras melangkah ke peron. Melihat Kaisar Bintang dan Kaisar Huang, Kaisar Pembakaran Langit dan Kaisar Jurang saling bertukar pandang. Ekspresi mereka rumit. Kaisar yang melahap. Kaisar Abis bertanya dengan lembut. Kaisar Bintang dan Kaisar Huang mengangguk. Dia tidak menjawab, jawab yang pertama. Menuju hasil seperti itu. Kepercayaan diri setiap orang yang hadir mau tidak mau menerima pukulan. Kita harus tahu bahwa tanpa Klan Sein Devoring, itu berarti mereka telah kehilangan kekuatan utama Kaisar Agung. Itu tidak mengherankan, Kaisar Neter ke-9 tersenyum. Klan Sein Devoring selalu bersikap netral. Kami menghormati keputusan Kaisar Agung Devoring. Namun, meski kami berenam bergabung, kami masih bisa melawan mereka. Tanpa Klan Suci yang memangsa. Tujuh balapan menjadi enam balapan. Kekuatan mereka secara keseluruhan pasti akan sangat berkurang, namun mereka masih memiliki keuntungan. Itu benar, kita masih memiliki keuntungan, kata Kaisar Bintang dengan pasti. Kaisar Desolate berkata dengan cemas, aku tidak menyalahkan Kaisar Agung yang memangsa karena tidak mendukung kita. Aku hanya berharap dia tidak memilih untuk memihak Dewa Alam semesta guji. Mendengar itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Jika Klan Sain Devoring memilih untuk memihak Klan Sain Reinkarnasi, mereka tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Bahkan bisa dikatakan hal itu akan menjadi pukulan telak bagi moral dan semangat juang semua orang. Meskipun kita tidak banyak berinteraksi dengan Kaisar Pemakan, dia tahu apa yang benar dan salah. Bahkan jika dia tidak membantu kita, dia tidak akan berkolusi dengan Klan Suci Reinkarnasi. Kaisar Bintang berkata dengan pasti. Semoga saja begitu. Meskipun mereka memiliki pemahaman tentang karakter Kaisar yang memangsa, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka jika menyangkut masalah hidup dan mati, terutama ketika kepentingan orang lain dipertaruhkan. Mungkin kita bisa mendapatkan bantuan, kata Yan Fusu dari Klan Primal Chaos. Misalnya, Kaisar Desolate bertanya. Wilayah segel surgawi benua selatan, Istana Oracle. Istana Oracle. Mata para Raja Agung berbinar ketika mereka mendengar itu. Istana Oracle adalah pemimpin benua selatan dan juga sekte jimat terkuat. Jika kita bisa mendapatkan bantuan Master Sekte Mufei, peluang kita untuk menang akan meningkat pesat. Kaisar Langit Terik menegaskan. Tapi sekali lagi, kami tidak berinteraksi dengan Master Sekte Mufei, jadi Istana Oracle mungkin tidak membantu kami, jawab Kaisar Bintang. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Saya akan mencobanya, kata Chu Hen. Anda, Kaisar Desolate menyipitkan mata. Chu Hen mengangguk. Ya, saya pernah bertemu dengan Istana Master Mufei sebelumnya. Meskipun peluang keberhasilannya rendah, saya bisa mencobanya. Itulah satu-satunya cara. Gemuruh. Tiba-tiba, pada saat ini, langit di atas kota Kaisar Putih dipenuhi angin kencang dan awan yang marah, lautan awan bergolak. Ditemani oleh aura agung yang megah seperti gunung, seringai menghina terdengar di atas semua orang. Hahaha, lihat betapa bodohnya kamu. Kamu sebenarnya ingin bersatu melawan kami saat ini. Sejujurnya, bukankah lebih baik menjadi bawahan yang mulia? Lalu, siluet raksasa muncul di antara langit dan bumi. Kaisar langit terik itu mengepalkan tangannya dan api berkobar di matanya. Shen He, kamu bajingan, beraninya kamu datang ke sini. Orang itu tidak lain adalah Kaisar Purbakala. Huff, Kaisar Bintang mencibir. Sepertinya kamu juga takut mati. Anda menggunakan avatar Anda untuk datang ke sini untuk mencari tahu kebenarannya. Hahaha, menurutmu itu perlu. Kaisar Purbakala tertawa dengan nada menghina. Sangat menarik bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kekuatan kami sudah di luar imajinasimu. Huff, kalau begitu biarku beritahu padamu, kita tidak bisa didamaikan, jawab Kaisar Bintang dengan keras kepala. Baiklah, Kaisar Purbakala tersenyum mengejek dan bangga. Kami, dunia enam jalan, menyambut kedatangan Anda. Jika memungkinkan, mohon cepat. Saya tidak sabar untuk melihat betapa lemahnya kalian semua. Hahaha, tawa liar dan nakal mengguncang langit. Kaisar Purbakala sangat meremehkan aliansi enam ras. Bajingan, mata Kaisar Langit Terik itu memuntahkan api yang membakar. Kemudian, dia menggerakkan telapak tangannya dan bola api mirip meteorit jatuh dari langit dan mendarat di sosok raksasa itu. Bang! Sebuah ledakan yang sangat dahsyat menghantam langit. Lingkaran api yang berkobar menyapu langit di atas kota Kaisar Putih. Seiring dengan runtuhnya langit, sosok raksasa Kaisar Purbakala hancur berkeping-keping oleh serangan yang mengerikan itu. Badai panas mengamuk di langit. Sembilan Neter, Xing Chen, Fentian, Kaisar Desolate, dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Murid Chuhen, Yan Fusu, Bai Qianyu, Li Wuxiang, dan yang lainnya bergetar hebat seiring dengan perubahan badai api di langit. Bola api terbang melintasi langit seperti bendera perang yang berkibar. Saat ini, perintah perang diumumkan. Perang saudara terbesar dan paling intens di wilayah ras manusia akan segera tiba. 1698. Arus bawah melonjak di berbagai provinsi. Ketika Kaisar Bintang dan Kaisar Desolate tiba di kota Kaisar Putih, aliansi enam klan diumumkan. Segera setelah perintah pertempuran diumumkan, seluruh dunia terguncang. Perang saudara klan suci. Pada akhirnya, hal itu tidak bisa dihindari. Namun, di momen yang semakin menegangkan ini, ada banyak sekte dan kekuatan klan suci yang diam-diam memihak satu sama lain. Di depan manfaat sejati. Mungkin tidak banyak orang yang menganjurkan keharmonisan. Di tanah selatan. Wilayah Segel Surgawi. Istana Misteri Surgawi. Kekacauan akan datang, dan para pahlawan akan berjuang demi supremasi. Akhirnya tiba di sini, Istana Misteri Surgawi. Master Mufei berdiri di Aula Misteri Surgawi. Ekspresinya serius dan serius. Banyak manajer tingkat tinggi dari Istana Misteri Surgawi berkumpul di sini. Istana Misteri Surgawi, Master Mufei sepertinya tidak terlalu terkejut dengan hari ini. Seolah-olah dia sudah menduganya. Semua orang di Aula menggelengkan kepala. Aku tidak mengira konferensi klan suci akan menyebabkan reaksi berantai yang begitu hebat. Sama sekali tidak aneh. Klan Samsara Sein seharusnya memegang token Kaisar Surgawi, tetapi mereka kalah dalam perebutan kejuaraan ke-10. Mereka meremehkan ambisi klan Samsara Sein. Aku baru saja menerima kabar bahwa klan Sein kegelapan, klan Sein cahaya, dan beberapa klan suci lainnya diam-diam memihak klan Sein Samsara. Oh. Semua orang di Aula Misteri Surgawi tidak bisa tidak melihat sekeliling. Haruskah kita melakukannya? Huh. Itu adalah perselisihan internal 10 klan suci. Itu tidak ada hubungannya dengan wilayah segel surgawi kita. Kita tidak perlu terlibat dalam hal ini. Hahaha, senang sekali kamu bisa berpikir seperti itu. Tiba-tiba, aura yang kuat dan sombong seperti dering bel yang berat bergema di seluruh Aula. Semua orang di Istana Misteri Surgawi mengubah ekspresi mereka. Siapa di sana? Mengaum. Begitu dia selesai berbicara, raungan naga yang berapi-api menyebabkan seluruh Aula berguncang. Segera setelah itu, bola api emas buram muncul dan terbakar di Aula. Ditemani oleh tekanan seperti gunung, ada sosok yang mengambang di api buram yang menampakkan aura mendominasi seorang Kaisar. Meski sosoknya hanya ilusi, namun fitur wajah dan penampilannya dapat terlihat dengan jelas. Hal yang paling mengejutkan adalah ada sembilan bayangan naga jiwa yang berputar di sekelilingnya seperti jumbai. Sembilan energi naga. Mungkinkah? Semua orang dari Istana Misteri Surgawi terkejut. Di sisi lain, Mufei, yang sedang duduk di atas Aula, mengangkat mata dinginnya dan menatap sosok ilusi itu. Aku ingin tahu apa yang membawa Kaisar Darah Naga ke Istana Misteri Surgawi milikku. Kaisar Darah Naga memiliki senyum sembrono di wajahnya saat dia memandang Mufei dengan sedikit ejekan. Jangan, ikut campur. Ada sedikit nada main-main dalam suaranya, tapi itu jelas merupakan ancaman. Mufei mengerutkan kening. Apakah ini, peringatan? Tidak, Kaisar Darah Naga mengangkat alisnya sebelum dia berkata dengan lembut, ini adalah ancaman. Itu bukanlah sebuah peringatan. Itu adalah sebuah ancaman. Ketajaman yang menindas dari Kaisar Dragonblut bagaikan pedang tajam yang menusuk leher semua orang di Aula. Tidak mudah bagi Istana Misteri Surgawi untuk bertahan hingga hari ini. Akan sangat disayangkan untuk memusnahkannya. Saya di sini untuk memberitahu Anda secara pribadi bahwa mereka yang patuh akan makmur, dan mereka yang menentang akan mati. Pikirkan hati-hati, jangan jadi orang yang ikut campur, hahaha. Dengan itu, bola api emas segera bangkit. Kemudian, seperti udara yang telah terbakar, ia berubah menjadi partikel debu emas yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di Aula Misteri Surgawi. Saat Kaisar Darah Naga menghilang, perasaan tertekan di tubuhnya segera menghilang. Namun, hati setiap orang masih diselimuti rasa penindasan. Ketajaman dari sebelumnya terlihat jelas. Perasaan itu seperti pedang diarahkan ke tenggorokan mereka, dan mereka bisa merasakan secara mendalam ancaman yang meresap ke dalam jiwa mereka. Ini adalah peringatan yang datang dari Kaisar. Itu juga merupakan ancaman dari dewa kematian. Orang tua, tidak, Tuan Istana, Saudaraku Chuhen ada di sini. Pada saat ini, suara keras monyet yin tua, Han Yu, datang dari luar Aula. Setelah itu, beberapa sosok dengan sikap luar biasa melangkah ke Aula. Begitu mereka memasuki Aula, Chuhen merasakan suasananya kurang tepat. Orang-orang di Istana Misteri Surgawi memandang mereka dengan tatapan menegur. Chuhen secara tidak sadar mengerti. Namun, dia masih dengan tenang menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Mufei, yang berada di puncak Aula. Junior ini, Chuhen, menyapa Tuan Istana Mufei. Saya Yan Fusu dari Klan Chaos, sambutlah Master Istana Misteri Surgawi. Dalam perjalanan ke wilayah segel Surgawi ini, Chuhen bukan satu-satunya yang datang. Yan Fusu, Yan Yuan, dan yang lainnya menemaninya. Segalanya berbeda sekarang. Sebelumnya, Chuhen harus melewati banyak rintangan untuk melihat Mufei, dan bahkan membantu monyet yintua memecahkan formasi seribu gambar sebelum dia dapat melihat yang lain. Sekarang, Chuhen telah meraih gelar Kaisar Chuh. Di seluruh Istana Misteri Surgawi, hanya aura Mufei yang bisa dibandingkan dengan aura Chuhen. Yang lain di Aula tampak agak redup. Mufei sedikit terkejut, dan kemudian memandang Yan Fusu, berkata, Mantan, bintang kembar, dari Klan Chaos, suatu kehormatan bertemu denganmu hari ini. Mufei berkata dengan tenang. Tuan Istana Mufei, kamu terlalu baik. Saya tidak berani, kata Yan Fusu sambil tersenyum lembut. Bolehkah aku tahu kenapa kamu datang? Mufei bertanya dengan suara rendah. Yan Fusu memandang Chuhen, seolah memberitahu semua orang bahwa Chuhen adalah pemimpinnya. Chuhen sedikit mengangguk. Tuan Istana Mufei, kami datang untuk mencari bantuan dari Istana Misteri Surgawi. Bergabunglah dengan kami untuk bertarung melawan ras samsara, darah naga, dan purba. Dia langsung ke pokok persoalan. Dia bahkan tidak bertele-tele. Hati semua orang di Aula Utama bergetar. Saya sangat menyesal, ini adalah masalah 10 balapan, dan tidak ada hubungannya dengan Istana Misteri Surgawi. Jika tidak ada yang lain, maafkan saya karena tidak mengantarmu pergi. Itu juga merupakan penolakan langsung. Namun, Chuhen tidak memperhatikan sesepu itu. Tatapannya yang dalam dan mantap langsung menatap mata Mufei. Mata mereka sedalam lubang biru di laut dalam. Tuan Istana Mufei, kamu harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa menghindarinya, suara Chuhen sedalam gunung. Beri aku alasan untuk membantumu, kata Mufei dengan suara rendah. Hanya karena Istana Misteri Surgawi tidak akan berpihak pada klan samsara Sein. Apakah alasan ini cukup? Begitu Chuhen selesai berbicara, banyak eselon atas Istana Misteri Surgawi di Aula mencibir. Huff, alasan macam apa itu? Bocah, jangan berpikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu telah menjadi seorang kaisar. Benar, menurutku, kamu dan klan samsara Sein adalah orang yang sama. Kamu juga yang memulai perang. Meskipun orang yang berdiri di depan semua orang adalah kaisar Chuh, senioritas dan usia Chuhen masih ada. Terlebih lagi, dia pernah ke Istana Misteri Surgawi sebelumnya. Akibatnya, orang-orang di Istana Misteri Surgawi tidak takut pada Chuhen seperti pada kaisar darah naga. Menghadapi omelan semua orang, Chuhen tidak peduli sama sekali. Sikapnya masih ada, dan aura kaisar terlihat di antara alisnya. Mengikuti surga mungkin tidak baik, melawan surga mungkin tidak buruk. Mereka yang memulai perang mungkin tidak jahat. Saya yakin semua orang paham tentang apa yang dilakukan klan samsara Sein. Jika kita tidak berperang, kita bisa hanya menunggu kematian. Jika kalian semua berpikir bahwa Istana Misteri Surgawi tidak akan menjadi klan suci pembakar langit kedua, perlakukan saja seolah-olah saya tidak pernah datang ke sini. Klan suci pembakaran langit yang kedua. Mendengar ini, orang-orang di Istana Misteri Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bahkan Mufei sedikit menyipitkan matanya. Tuan Istana Mufei, kita sudah mendapat keuntungan. Jika Istana Misteri Surgawi bergabung dengan kita, itu akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Yan Fusu berkata dengan tulus. Mufei menghela nafas. Biarkan aku memikirkannya selama beberapa hari. Apa? Orang-orang di Istana Misteri Surgawi terkejut. Chuhen menangkupkan tinjunya. Baiklah, aku akan menunggu kabarmu di kota Kaisar Putih Dunia Awan. Dengan itu, Chuhen membungkuk hormat sekali lagi. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan Aula bersama Yan Yuan dan Yan Fusu. Saat Chuhen melangkah keluar dari pintu, Aula menjadi berantakan. Semua orang memandang Mufei dengan bingung. Tuan Istana, kenapa kamu tidak menolaknya saja? Apakah kamu benar-benar akan menyetujuinya? Sejujurnya, menurutku, Aliansi Enam Ras mungkin tidak memiliki keuntungan. Karena klan Samsara Sein berani memusnahkan klan Sein Pembakaran Langit, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Aliansi Enam Ras akan menghadapi mereka secara langsung. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan tertawa terakhir. Seperti kata pepatah, penonton melihat permainan lebih jelas daripada penonton. Istana Misteri Surgawi adalah raksasa lain di luar klan Suci Sepuluh Arah, sehingga mereka dapat melihat perubahan situasi dengan lebih jelas. Tentu saja tidak semuanya menentang hal tersebut. Menurutku kita bisa bertaruh. Mengingat gaya klan Samsara, Darah Naga, dan klan Chaos Desolation, mereka mungkin tidak akan melepaskan kita di masa depan. Saat itu, mereka masih akan memaksa kita menjadi bawahan mereka. Argumen berlanjut. Ekspresi Mufei juga agak serius. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghindarinya? Aku berkata, Chu Hen, Nak, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang dengan klan Samsara Sein? Di Sky Stairway, Monyet Yin Tua juga keluar bersama Chu Hen dan yang lainnya. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting, jadi Monyet Yin Tua tidak menyelah ketika mereka berada di aula. Chu Hen menganggup dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Bukannya kami ingin memulai perang, tapi kami tidak bisa menghindarinya. Itu benar. Tapi sejauh yang aku tahu, sudah ada beberapa klan suci yang diam-diam berada di pihak klan Samsara, kekacauan, dan darah naga. Kami juga mengetahui hal itu, itulah sebabnya kami datang mencarimu. Istana Misteri Surgawi adalah pemimpin benua selatan. Itu juga merupakan pemimpin dari sekte Master Mantra. Jika mereka bisa bergabung, itu akan meningkatkan kekuatan aliansi enam ras. Monyet Yin Tua menganggup. Aku akan membantumu membuju lelaki tua itu nanti dan melihat apakah dia setuju untuk membantumu. Terima kasih. Chu Hen tersenyum. Jangan sebutkan itu. Apa hubungan kita? Monyet Yin Tua menepuk dadanya dengan murah hati. Benar. Di mana Nona Mengsiang? Kenapa dia tidak ada di sini? Ngomong-ngomong? Aku ingin memberikan pohon roh segel abadi kepadamu sebagai hadiah pernikahan. Apakah Anda ingin mengambilnya kembali? Chu Hen menggelengkan kepalanya, sedikit senyuman muncul di matanya. Mata kecil monyet Yin Tua sipit. Lihat ekspresimu, kenapa aku merasa seperti kamu akan menjadi seorang ayah? Lupakan saja, kamu adalah Kaisar Chu sekarang, kamu tidak membutuhkan pohon roh segel abadi. Perang dengan sepuluh klan suci adalah dalam waktu dekat, saya tidak tahu apakah domain segel abadi kita dapat bertahan. Perang sepuluh ras. Itu tidak bisa dihindari. Chu Hen mengangkat matanya dan menatap langit biru sembilan surga. Bidang penglihatan dalam murid-muridnya terus berkembang. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membelah. 1699 Perang sepuluh ras akan segera terjadi, dan sembilan negara berada dalam kekacauan. Klan dan sekte besar semuanya diam-diam berdiri di samping. Atau mereka semua menutup pintunya. Seolah-olah seluruh dunia manusia akan menghadapi bencana besar. Semua orang dalam bahaya, tapi juga siap bergerak. Kota penguasa putih. Seiring berjalannya waktu, hati klan menjadi semakin serius. Perang sudah dekat. Itu semacam ketegangan di tengah keadaan yang mendesak. Mereka berharap hari itu akan datang lebih cepat. Namun mereka juga berharap hari itu tidak akan pernah tiba. Klan Star Sein, klan Great Wilderness Sein, dan klan Sein 9 Neter berangkat dari klan masing-masing dan berkumpul di kota penguasa putih. Selain itu, ada juga beberapa klan suci biasa yang memiliki hubungan baik dengan mereka dan memilih untuk bergabung dalam pertempuran di dunia enam jalan. Misalnya, klan suci bulan baru dan klan suci lima elemen setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Perang klan suci di wilayah manusia seperti pusaran air besar yang terus berkembang. Cakupannya menjadi semakin besar. Banyak kekuatan yang seperti makhluk air yang ditarik ke dalamnya. Ketika dua pusaran air bertabrakan, dunia pasti akan terbalik dan dunia akan meledak. Kecuali kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan enam klan, yang semuanya menonjol untuk membantu, Sekte Beladiri, Sekolah Beladiri Han Yun, dan Lembah Roh Phoenix di Midland mengumpulkan semua prajurit mereka dan mengirim mereka ke kota Kaisar Putih berpasangan. Hari setelah perintah diberikan. Di negara bagian timur kemenangan, Gunung Kun Liu, Sekte Seribu Dunia, dan Gong Yang Yu, Kiaoyong, dan Xing Yi dari Istana Ji Hua tidak ragu-ragu sama sekali. Nyatanya, ketika mereka tiba, Chu Han langsung menolaknya. Alasannya sederhana. Pertarungan di dunia enam jalan sangatlah berbahaya dan akan disertai dengan darah dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Chu Han tidak ingin membahayakan Gunung Kun Liu, Wu Zhong, dan Sekte lainnya. Bagaimanapun, ini adalah konflik internal antara klan suci sepuluh arah dan mereka tidak boleh ikut campur. Tapi kalau dipikir-pikir, ketika kekacauan nyata akan melanda dunia, berapa banyak orang yang benar-benar bisa menonton dari pinggir lapangan. Bagi Wu Zhong, Gunung Kun Liu, dan Sekte Seribu Dunia, Perang Sepuluh Ras mungkin tidak cukup untuk berpartisipasi, tetapi saat mereka tiba di kota penguasa putih, mereka sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Lembah langit sayap mepel. Putri Ah Li telah kembali. Apa? Sang Putri kembali. Di mana dia? Bawa aku ke sana secepatnya. Perlombaan burung pipit api surgawi bersayap suci meledak menjadi keributan. Komandan Kisou buru-buru memimpin bawahannya untuk menyambut mereka. Putri. Ketika dia melihat Mo King Li kembali, wajah Kisou penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan, diikuti dengan keterkejutan. Yang Mulia, mata Anda. Dia ingat dengan jelas bahwa Mo King Li memilih menggunakan matanya sendiri untuk memaksa Huang Chang berkompromi demi mendapatkan kembali mata iblis Chuhen. Sudah sembuh, Mo King Li mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan lembut. Oh, oh, ya, Kaisar Klan ada di Aula Suci, Kisou buru-buru berkata, aku akan membawamu ke dia sekarang. Baiklah. Tuan Kaisar Klan, Yang Mulia Putri telah kembali. Bahkan sebelum melangkah ke Aula, Kisou sudah berteriak dengan tidak sabar. Di Aula Utama yang dingin dan husuk. Pemimpin ras burung pipit api surgawi sayap suci, Huang Chang, duduk di Aula Utama seperti seorang kaisar. Ayah dan anak perempuannya bertemu. Suasananya sangat dingin. Kamu masih tahu untuk kembali. Huang Chang menatap Mo King Li dengan dingin, sedikit ejekan di matanya. Ayah, Mo King Li mengepalkan tangannya, lalu perlahan mengendurkannya. Lalu, dia berkata dengan lembut, saya mohon maaf. Kisou mengangguk dengan ekspresi puas. Inilah yang dia harapkan untuk dilihat. Heh, Huang Chang mencibir dengan nada menghina. Bukankah kamu berkemauan keras saat pergi terakhir kali? Apa, sekarang Anda berlari kembali untuk meminta maaf? Tuan Kaisar Klan, Yang Mulia sempat kebingungan untuk sesaat. Tidak apa-apa jika Anda menegurnya, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Kisou buru-buru menengahi. Hef, Huang Chang mendengus dingin. Sebentar kacau. Jika bukan karena si idiot ini, aku tidak akan kehilangan seluruh wajahku. Dia masih memiliki wajah untuk kembali setelah memanfaatkan orang lain. Menghadapi teguran Huang Chang, mata Mo King Li memancarkan sedikit rasa kesepian. Dia tersenyum pahit. Ayah, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Kisou tercengang. Huang Chang juga tercengang. Yang Mulia, apa yang Anda? Perang Klan Suci 10 Arah akan datang. Saya bersedia mengikuti Chu Hen dan yang lainnya ke dunia enam jalan. Jika hasilnya bagus, saya akan tetap aman. Jika tidak, saya tidak akan bisa kembali rumah. Saya datang ke sini untuk menemui ayah untuk yang terakhir kalinya. Jika saya tidak kembali ke rumah, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Saat dia selesai, Mo King Li berlutut. Sujud pertama, atas kebaikan ayah dalam membesarkanku. Sujud kedua, karena kengganan klan untuk berpisah. Sujud ketiga, atas kejahatan menyinggung perasaanmu hari itu. Setelah bersujud pada Huang Chang tiga kali, Mo King Li berdiri perlahan. Dahinya yang putih sedikit merah. Huang Chang mengepalkan tinjunya dan berteriak, jika kamu ingin pergi, jangan pernah kembali. Yang Mulia, masalah klan suci 10 penjuru tidak ada hubungannya denganmu. Jangan pergi, Kisou juga dengan cepat menasihati. Namun, Mo King Li hanya tersenyum dan menatap wajah muram Huang Chang dengan tenang. Putrimu, aku tidak menyesal dalam hidup dan tidak menyesal dalam kematian. Aku hanya berharap ayah selalu dalam keadaan sehat. Setelah mengatakan ini, Mo King Li merasa seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan Aula tanpa ragu-ragu. Yang Mulia, Kisou terus memanggil di belakangnya. Namun Mo King Li tidak menoleh ke belakang. Huang Chang berdiri di puncak Aula dan memandangi punggung ramping Mo King Li. Dia merasa sedikit tersesat. Perang. Artinya hidup dan mati tidak pasti. Hidup dan mati. Itu juga berarti mereka tidak akan pergi. Terkadang, mengucapkan selamat tinggal bukan sekadar untuk etiket, tapi untuk mengisi penyesalan. Mungkin. Penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kepergian seseorang yang penting, tapi tidak bisa mengucapkan selamat tinggal dengan baik kepada orang tersebut. Meninggalkan terlalu terburu-buru, meninggalkan tanpa persiapan, akan menimbulkan penyesalan. Kota Penguasa Putih. Apakah kita akan mencoba mengucapkan selamat tinggal? Di Menara Zai Xing yang megah, empat Kaisar Agung, Xing Chen, Dahuang, Jiuyu, dan Fen Tian, serta Chu Hen, Yan Fusu, dan yang lainnya semuanya terasa sedikit rumit. Banyak pasukan klan suci telah berkumpul di Kota Penguasa Putih. Saat hari perang semakin dekat, semua orang mulai mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang penting mereka sambil mengumpulkan keinginan untuk berperang. Keluarga. Pecinta. Atau teman penting. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah mereka memasuki dunia enam jalan. Berapa banyak orang yang akan kembali? Melapor pada Kaisar Agung, penguasa Istana Tianji, Mufei, telah tiba bersama anggota Istana Tianji yang tersisa. Suara gemuruh itu langsung memicu sorakan kegembiraan di dalam dan di luar Kota Kaisar Putih. Apa? Istana Tianji ada di sini? Itu hebat. Dengan tambahan Istana Tianji, kekuatan kita secara keseluruhan pasti akan meningkat pesat. Di tengah keributan, Kaisar Agung juga secara pribadi pergi ke depan Kota Penguasa Putih untuk menyambut mereka. Istana Tianji. Mufei memiliki penampilan yang bermartabat saat dia mendekat. Aura kuat yang dia pancarkan tidak kalah dengan Kaisar. Kaisar Agung. Mufei menyapa Kaisar Agung Klan Suci. Tuan Istana Mufei, tidak perlu bersikap sopan. Kedatanganmu telah membuat kami merasa lebih nyaman, Star Monarch menangkupkan tinjunya dan membalas salamnya. Huang Monarch mengangguk setuju, awalnya kami masih khawatir, tapi sekarang Anda ada di sini, kami merasa kemenangan sudah ada di tangan kami. Namun Mufei menggelengkan kepalanya, kalian semua melebih-lebihkan Mufei. Istana Tianji tidak ingin melihat manusia dibantai di bawah kendali Klan Suci Reinkarnasi. Kemurahan hati Tuan Istana Mufei sungguh mengagumkan, kata Bintang Raja. Dia harus mengakuinya. Dengan tambahan Istana Misteri Surgawi, semua orang merasa seolah-olah mereka telah menelan obat penenang. Monyet Yin Tua Hanyu, yang berdiri di belakang Mufei, juga diam-diam mengangkat alisnya ke arah Chou Hen. Mata kecilnya membawa sedikit rasa bangga. Chou Hen segera mengerti. Sepertinya alasan mengapa Mufei setuju untuk membantu aliansi enam ras adalah karena Monyet Yin Tua. Karena Tuan Istana Mufei ada di sini, kita bisa mulai mendiskusikan detail penaklukan dunia enam jalan, kata Raja Bintang. Kaisar Agung lainnya juga mengangguk. Terutama Burning Heaven Monarch, matanya menyala-nyala dengan semangat juang, dia jelas yang paling tidak sabar. Di Istana Yang Dijaga Ketat Empat Kaisar Agung, Kepala Istana Tianji, Chou Hen, Bai Qianyu, Yan Fusu, dan beberapa petinggi berkumpul di sini. Di tengah-tengahnya ada Medan Perang Virtual. Medan Perang Virtual itu seperti lempengan miniatur dunia enam jalan, pegunungan, sungai, lembah, dan area lainnya semuanya digambarkan. Distribusi dunia enam jalan cukup unik. Dunia dao surga berada di tengah, dikelilingi oleh dunia dao manusia, dunia dao hantu, dunia dao binatang, dunia asura dao, dan dunia dao neraka. Bintang Raja menganalisis. Pangkalan utama klan suci reinkarnasi berada di dunia surga dao yang paling dalam. Semua orang menyipitkan mata. Lalu dari mana kita harus menyerang? Yan Fusu bertanya. Saya khawatir kita tidak bisa hanya mengambil satu rute. Mufei, penguasa Istana Misteri Surgawi, berkata, tidak peduli dari domain mana kita masuk, kita akan menghadapi penyergapan dari dua domain lainnya. Begitu kita terputus, seluruh jalur akan runtuh. Tuan Istana Mufei benar. Oleh karena itu, saya telah mendiskusikannya dengan Kaisar Surgawi Jurang Raka. Kami akan dibagi menjadi lima tim dan menempati lima wilayah terluar. Kami akan menyerang dunia dao surga dari lima arah berbeda. Kaisar Bintang Agung berkata dengan suara yang kuat. Lima tim. Jantung semua orang berdetak kencang. Dengan kata lain, kekuatan aliansi telah terpecah menjadi lima. Begitu klan Samsara Sein menyerang satu sisi, mereka pasti akan dimusnahkan. Demikian pula, jika klan suci reinkarnasi memilih untuk mempertahankan salah satu alam, empat alam lainnya akan mampu menyerang dunia surga dao. Adapun dunia enam jalan, mereka tidak tahu dari wilayah mana kita akan menyerang, jadi mereka pasti memiliki orang-orang yang menjaga lima arah. Pasukan kita tersebar, begitu pula mereka. Selama tiga dari lima pasukan dapat menekan mereka dan mengambil alih dunia surga dao, mereka akan dikelilingi oleh musuh dari semua sisi dan garis depan akan runtuh. Kata Raja Sembilan Neter Ini memang rencana terbaik, tapi bagaimana kita mengalokasikan tenaga, Yan Fusu bertanya. Star Sein klan akan menyerang dunia ghost dao, kata Star Monarch. Klan suci alam liar besar akan menyerang dunia surga dao, kata Raja Bintang. Klan Abyss Sein akan menyerang dunia dao manusia, kata Raja Sembilan Neter Semua orang memandang Raja Pembakaran Langit Sekarang, Raja Pembakar Langit hanya memiliki kurang dari seratus orang yang tersisa, jadi mereka tentu saja tidak dapat memikul tanggung jawab berat untuk menyerang salah satu alam. Namun, klan Mata Suci-Suci tidak memiliki Raja Agung yang memimpin mereka. Dengan demikian, keduanya bisa saling melengkapi. Raja Pembakaran Langit akan memimpin klan suci-Mata Suci untuk menyerang dunia dao neraka, Raja Sembilan Neter berkata kepada Raja Pembakaran Langit dan Baikianyu. Baiklah, Raja Pembakaran Langit tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Kalau begitu, hanya dunia bis dao yang tersisa. Tatapan semua orang beralih ke Chu-Hen dan Mufei. Salah satunya adalah bintang yang sedang naik daun, Raja Chu. Yang lainnya adalah penguasa wilayah segel surgawi benua selatan. Tanpa keraguan. Kombinasi keduanya pasti tidak akan lebih lemah dari alam lainnya. Chu-Hen dan Mufei saling memandang dan mengangguk. Baiklah, serahkan dunia bis dao padaku dan Tuan Istana Mufei. 1700. Saat angin bertiup. Senja sudah dekat. Cahaya matahari terbenam di tepi barat bagaikan api. Awan merah matahari terbenam membentuk segala macam pola awan yang aneh dan megah. Kota Kaisar Putih. Banyak kekuatan berkumpul. Suku Star Saint, Suku Abysmal Saint, Great Wilderness Saint Tribé, Holy Eye Saint Tribé, Tianji Palace, dan banyak prajurit lainnya berbaris di bawah kota Kaisar Putih. Masa gelap pasukan Saint Tribé sangat spektakuler. Masing-masing dari mereka mengenakan baju perang yang rapi dan menggunakan senjata tajam yang berkilau tajam. Sepasang mata dingin itu seperti binatang buas dengan kebencian di hati mereka. Dingin. Terpencil. Angin dingin. Di platform kota, empat Kaisar Agung, penguasa Istana Tianji, Chu Hen, Yan Fusu, dan banyak lainnya yang memulai perang berdiri dengan bangga seperti raja. Jalan surgawi tidak berperasaan. Nama kita akan mengguncang dunia. Reinkarnasi tidak adil. Kami akan menyalakan petir. Suara Kaisar Bintang bagaikan Guntur saat dia berteriak, Bangkitlah, Bendera Perang. Bendera Perang. Boom. Guntur menembus langit di atas kota Kaisar Putih. Anginnya kencang, dan awannya marah. Kemudian, Rune mempesona dan misterius yang tak terhitung jumlahnya terjalin di tanah. Ditemani oleh cahaya yang menyilaukan, formasi Rune yang membentang seratus zang muncul di platform kota. Retakan. Diiringi suara bebatuan yang bergesekan, sebuah platform batu persegi perlahan muncul dari tanah. Ketika platform batu itu mengjulang setinggi lebih dari satu meter, terdengar suara, huwa, udara bergetar. Saat cahaya lembut dipanggil, bendera perang yang megah muncul di udara. Angin bertiup. Bendera perang berkibar. Pada bendera perang, terdapat pola bordir yang mewakili berbagai ras, seperti bintang, sembilan neraka, kehancuran besar, langit terbakar, mata Tuhan, mata setan, istana misteri surgawi, dan kekacauan. Melihat bendera yang terkibar tertiup angin. Hati setiap orang yang hadir bergidik. Bendera perang yang mengumpulkan pola suku suci menunjukkan agresifitas yang tiada habisnya. Terutama pola pupil emas dan mata iblis ungu, seperti kombinasi roh iblis kuno dan dewa iblis, sangat tajam. Pengibaran bendera perang. Hal itu secara langsung membangkitkan semangat juang setiap orang yang hadir. Kaisar Agung saling bertukar pandang dan mengangguk mengerti. Kemudian, empat kaisar bela diri, penguasa istana misteri surgawi, dan Chuhen berjalan maju pada saat yang bersamaan. Mereka berenam mengibarkan bendera bersama-sama. Hua! Dalam sekejap, aura tiada taraf yang dapat mengintimidasi sembilan wilayah tiba-tiba meledak di dalam dan di luar kota kaisar putih. Bendera perang telah dikibarkan. Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan berhenti sampai kami membunuh Dao Surgawi. Kenam orang itu berteriak serempak. Suara yang berapi-api dan penuh semangat itu langsung menyebabkan genderang perang meledak. Hembusan angin kencang bertiup dan jantungnya melonjak. Sorak-sorai seluruh kota kaisar putih mengguncang langit. Bendera pertempuran telah dikibarkan, dan kami tidak akan kembali. Aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuh Dao Surgawi. Bendera pertempuran telah dikibarkan, dan kami tidak akan kembali. Aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuh Dao Surgawi. Saat ini, semangat juang yang tinggi bagaikan awan yang membara di tepi barat, membakar gunung dan sungai di sembilan surga. Tentara dari berbagai ras bersatu, dan semangat mereka seperti pelangi. Kemudian, mereka berenang melepaskan bendera perang di tangan mereka. Kaisar bintang mengangkat tangannya dan bendera perang langsung berkibar ke titik tertinggi kota dan berdiri kokoh di sana. Semuanya, besok kita akan melawan alam reinkarnasi, darah naga, dan ras orang suci Honghuang. Anak panahnya sudah terpasang di busur, dan kita tidak punya pilihan selain melepaskannya. Kami sangat bersyukur kalian semua bersedia mengikutinya. Kita. Dengan itu, Kaisar bintang agung benar-benar membungkuk dalam-dalam kepada pasukan dari berbagai klan di bawah menara di depannya. Kaisar Sembilan Neter, Kaisar Pembakaran Surga, Kaisar Desolate, Chuhen, Mufei, dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Berbagai ras semuanya memiliki tatapan serius saat mereka sepakat secara serempak. Bendera pertempuran telah dikibarkan, dan kami tidak akan kembali. Kami tidak akan beristirahat sampai kami membunuh Dao Surgawi. Aura yang mampu meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan menyebar ke segala arah seperti tsunami. Beberapa Kaisar tidak bisa tidak merasa tersentuh. Aku hampir melupakan perasaan mendidih darah ini, Kaisar Desolate menghela nafas dan berkata, Itu benar, kami sudah terlalu lama hidup damai, dan ketajaman tubuh kami sudah melemah. Jawab Kaisar Bintang. Kemudian, Kaisar Sembilan Neter maju selangkah dan menunjuk ke sisi timur kota penguasa putih. Ada segunung anggur yang ditumpuk dengan toples anggur besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Malam ini, kita akan minum sepuasnya. Besok, kita akan berjuang bersama menuju enam jalan surga. Permaisuri Sembilan Neter sangat cantik. Arogansi di matanya seperti bintang. Kaisar Sembilan Neter benar. Malam ini, kami hanya ingin mabuk. Besok, kami akan berjuang menuju dunia reinkarnasi enam jalan, Kaisar Desolate menyetujui. Minum. Jangan tinggalkan satu toples pun. Hari ini, secangkir anggur, dan besok, kita akan mabuk di medan perang. Matahari berangsur-angsur terbenam. Malam telah tiba. Bulan terbit. Di dalam dan di luar kota penguasa putih yang besar, aroma anggur yang kaya tercium. Para pejuang dari berbagai klan dan sekte suci saling bertukar cangkir, dan beberapa di antaranya minum sendiri. Akan sulit melihat pemandangan seperti ini di masa depan. Di menara kota, beberapa penguasa besar memandangi kota Kaisar Putih, yang tenggelam dalam atmosfer yang memabukkan. Mungkin. Jika bukan karena klan suci reinkarnasi, kita tidak akan berada di sini hari ini. Terakhir kali kita bertarung berdampingan adalah saat kita bertarung melawan iblis. Ya, sudah lama sekali, begitu lamanya sampai-sampai saya tidak ingat kapan hal itu terjadi. Saya hanya ingat bahwa Celestial Tirk masih ada di sini. Sayang sekali, jika Celestial Tirk masih ada di sini, dunia akan menikmati kedamaian. Gunung tidak dapat diprediksi, dan air tidak dapat diprediksi. Tidak perlu bicara lebih banyak malam ini. Kita hanya perlu bertemu di alam hukum surgawi. Hahaha, kamu benar. Mari kita bertemu di alam hukum surgawi. Perang akan datang. Dunia dipenuhi dengan emosi. Dia juga akan memiliki perasaan aneh terhadap orang yang dia kenal. Itu seperti perpisahan. Kakak Chuhen ada di sini. Di gunung Kunliu. Ye Yao, Long King Yang, Gong Yang Yu, Long Suan Suang, Long Zhan, dan yang lainnya semuanya memegang cangkir anggur di tangan mereka, tersenyum ketika mereka melihat ke arah Chuhen dan Luo Mengshang. Mereka adalah orang-orang di sekitar mereka yang paling mereka kenal. Chuhen tidak perlu banyak bicara. Hanya dengan melihat, mereka bisa memahami pikiran satu sama lain. Tetapi di saat seperti ini, Chuhen ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Apa yang ingin Anda katakan? Long King Yang bertanya. Jika Anda ingin membujuk kami untuk tinggal di sini besok, jangan katakan apapun. Hen, R, ketika kami memutuskan untuk datang, kami tidak akan kembali. Paman Zhan mungkin tidak kuat, tapi dia hanya ingin berada di sisimu. Long Zhan berkata dengan lembut. Pria pantang menyerah dan berdarah panas ini memperlakukan anaknya sendiri dengan lemah lembut. Benar, kakak Chuhen. Kami hanya ingin bertarung bersamamu. Ye Yao berkata dengan tegas. Chuhen tersenyum. Senyumannya yang tak kenal takut menjadi lebih rileks. Dia mengangkat cangkir di tangannya. Baiklah, besok, ikuti aku ke dunia enam jalan. Ayo, meskipun itu klan suci reinkarnasi, kami akan tetap pergi. Titik. Mereka mengangkat tangan dan meneguk anggur di cangkir mereka. Ketika Luo Mengshang hendak mengangkat cangkirnya, Chuhen mengambil selimut darinya. Hah, Luo Mengshang terkejut. Sudut mulut Chuhen terangkat menjadi senyuman, pinjamkan aku anggurmu. Luo Mengshang tersenyum cepat. Baiklah. Kemudian, Chuhen berjalan menuju sekte bela diri, klan Han Yun, dan lembah Rofinix. Dongfang Hengzi, Su Yuan, dan Mei Zhang juga mengangkat mata dan tersenyum. Terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan pernah bisa mengalami pertempuran level ini. Dongfang Hengzi adalah orang pertama yang berbicara. Chuhen terkejut. Dia tidak bisa menahan senyum. Jangan merasa bersalah. Kamu tidak menyaret kami ke bawah. Kami datang dengan sukarela. Master Spirit Phoenix Fali Mei Zhang menepuk bahu Chuhen. Itu benar. Kami memiliki dendam dengan klan suci primitif. Bahkan jika kami tidak mengambil inisiatif, klan suci primitif tidak akan membiarkan kami pergi. Karena kita tidak bisa menghindarinya, sebaiknya kita terus melakukannya. Su Yuan, pemimpin sekte dari sekte Han Yun, berkata dengan tegas. Istana Dewa Perang yang mereka hancurkan adalah benteng klan Sein Primitif di Midland. Dengan gaya klan suci primitif dalam melakukan sesuatu, mereka pasti akan melampiaskan kemarahan mereka pada mereka di masa depan. Mereka berada di pihak yang sama. Aliansi bela diri juga punya alasan bagus untuk bergabung dengan aliansi dengan Chuhen. Chuhen menghela nafas dalam-dalam. Chuhen, aku tidak akan banyak bicara. Biarkan aku bersulang untukmu. Setelah mengatakan itu, Chuhen mengangkat cangkir anggur yang dia, ambil, dari luo mengcang dan meneguknya. Dongfang Hengsi, Su Yuan, Mei Zhang, Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan dan mantan murid Chuhen lainnya juga meneguk anggur di cangkir mereka. Tak jauh di belakang mereka, Huang Fu Qing yang berdiri bersama Huang Fu Hao juga tersenyum ke arah Chuhen. Mata mereka bertemu, Chuhen tidak bisa menahan senyum. Namun, tak satupun dari mereka berbicara. Mereka telah mengalami banyak perpisahan dan pertemuan kembali. Di pavilion pemetikan bintang di sisi barat. Dulu aku berpikir untuk minum dan mengobrol denganmu di lingkungan seperti itu dan mengagumi bintang bersama. Akan sempurna jika ada satu orang yang berkurang. Chen Jing Feng, seorang jenius dari Star Sein Clan, berkata dengan keras. Menurutku juga begitu. Kenapa kamu tidak minggir saja? Yan Hanyu dari Clan Suci Langit terbakar berkata dengan nada menghina. Bai Qianyu yang berdiri di antara keduanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, tawa hangat terdengar dari belakang. Maafkan aku, dia adalah. Mereka bertiga berbalik dan melihat Chuhen di pavilion dengan secangkir anggur di tangannya. Mata indah Bai Qianyu mengembara saat dia berjalan ke arah Chuhen dan memegang lengannya dengan rat. Aku benar-benar minta maaf. Kakak Jing Feng, kakak Hanyu. Aku memang miliknya. Chen Jing Feng dan Yan Hanyu saling bertukar pandang. Bisakah kamu mengalahkannya? Agak sulit. Bagaimanapun, dia adalah Kai Sarchu. Kalau begitu, lupakan saja. Keduanya saling bertanya dan menjawab, namun mereka tidak marah atau cemburu seperti sebelumnya. Faktanya, setelah konferensi Sein Klan, mereka berdua merasa lega. Bagaimanapun, siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa Bai Qianyu hanya memperhatikan Chuhen. Chuhen mengangkat anggur di cangkirnya dan berkata kepada mereka berdua, Ayo kita minum. Mendesah. Meskipun aku tidak benar-benar ingin bersulang dari saingan cintaku, aku tetap harus menjaga ketenanganku. Aku tahu. Chen Jingfeng dan Yan Hanyu juga mengangkat cangkir anggur mereka dan mendentingkannya dengan Chuhen sebelum mengangkat kepala dan minum. Perlakukan dia dengan baik, kami masih menjadi ancaman bagi Anda, kata Yan Hanyu. Saya akan. Chuhen tersenyum dan bertukar pandang dengan Bai Qianyu. Matanya dipenuhi kelembutan. Malam sudah larut. Anggurnya mulai mabuk. Kerumunan yang sedikit mabuk tidur di tanah ditiup angin malam yang lembut. Meskipun pertempuran besar akan terjadi keesokan harinya, kota Kaisar Putih yang luas tetap damai dan tenteram. Bendera aliansi berkibar tertiup angin di puncak menara kota. Apakah kamu ingin menyerang Bis Daorilem bersamaku besok? Di pavilion yang tenang. Chuhen bertanya pada Bai Qianyu. Aku ingin melakukannya, tapi ibuku memintaku untuk membantu Kaisar Langit Terbakar, jawab Bai Qianyu. Chuhen mengangguk. Dia secara alami tahu apa maksud Kaisar Abis. Kaisar Langit Terbakar dibentuk bersama pasukan klan suci bermata suci. Bagaimanapun, yang pertama bukanlah penguasa kota Kaisar Putih. Jika Kaisar Langit Terbakar secara langsung memerintahkan klan suci bermata suci, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan menolaknya. Namun Bai Qianyu berbeda. Dia adalah putri Kaisar Putih. Dia bisa dikatakan sebagai komandan tertinggi kota Kaisar Putih. Perintahnya tidak berbeda dengan perintah Kaisar Putih. Maka kamu harus melindungi dirimu sendiri, kata Chuhen dengan nada lembut. Kamu juga. Mata Bai Qianyu bagaikan air musim gugur, indah dan menawan. Chuhen melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan senyum nakal muncul di sudut mulutnya. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku tidak bisa melakukan hal buruk. Apakah kamu ingin mencoba dan melihat apakah kamu dapat melarikan diri sekarang? Pipi Bai Qianyu agak merah, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jika aku ingin pergi, kamu tetap tidak bisa menghentikanku. Apakah begitu? Ya, tapi aku tidak ingin melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Setelah mengatakan itu, Chuhen dengan lembut menempelkan bibirnya ke bibir Bai Qianyu yang hangat seperti batu giyok. Malam itu hangat. Anginnya tidak dingin. Di bawah sinar bulan yang terang dan beku, Bai Qianyu dan Chuhen berdiri berpelukan. Cahaya bulan menguraikan garis wajah mereka, yang satu cantik dan tanpa cacat, yang lain bersudut dan bersudut. Ambiguitas yang samar membuat cahaya bulan sangat memabukkan. Malam berlalu. Fajar telah tiba. Suara klakson yang keras menyebar ke setiap sudut kota Kaisar Putih. Di bawah kota, perekrut dari berbagai klan sudah siap berangkat. Mereka berbaris rapi, dengan baju besi warna-warni dan senjata tajam. Meskipun mereka telah minum sepanjang malam, tidak ada satupun penakluk yang menunjukkan tanda-tanda mabuk. Setiap orang memancarkan aura dingin yang menusuk, seperti aura harimau ganas yang dilepaskan dari kandangnya. Di peron kota, beberapa kaisar agung juga mengenakan jubah perang kekaisaran, dan tubuh mereka sepertinya dipenuhi dengan kekuatan naga dan harimau. Pada hari ini, akhirnya tiba. Terima kasih telah menonton!